Huzi tidak lagi minum. Selama bertahun-tahun dia menjadi tidak mau minum, karena dia takut mabuk. Begitu dia mabuk, dia akan mengingat tuannya, kakak laki-laki tertua-tertua, kakak laki-laki kedua, dan adik laki-laki bungsu. Kerinduan ini murni dan menyiksa dirinya. Itu akan membuatnya terbangun dari tidurnya sambil menangis, membuatnya tenggelam dalam kesepian saat dia melihat kegelapan di sekitarnya dan mengingat betapa sendirian dan bingungnya dia. Dia jarang tertidur sekarang, dan lebih suka tidak bermimpi, karena dia takut tenggelam dalam kebahagiaan masa lalu dan tidak mau bangun. Jika dia benar-benar tidak bisa bangun, maka puncak kesembilan mungkin akan mengalami masalah. Dia juga tidak lagi mengintip, karena dia sudah dewasa, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu, karena tidak ada lagi orang lain di daerah ini selain dia. Jika ada, maka itu adalah gerbang surga yang tersembunyi di langit. Itu adalah tempat yang dia benci dengan semua yang dia miliki. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana gerbang surga telah meninggalkan Great Frozen Plains ketika malapetaka menimpa mereka, memaksa murid-murid yang tak terhitung banyaknya di pegunungan untuk pergi. Mereka dipaksa mengembara tanpa tempat untuk menelpon ke rumah, dan dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dia harus menyaksikan pegunungan runtuh, menyaksikan gerbang surga turun ke atasnya dan membuat semua faksi kekuatan di tanah berada di bawah yurisdiksi mereka, dan menyaksikan puncak kesembilan perlahan-lahan tenggelam saat Gletser mencair. Dia tidak akan pernah melupakan hari ketika tempat isolasi kakak laki-lakinya yang tertua tenggelam. Air mata telah jatuh dari matanya saat itu, tetapi dia hanya bisa bergerak mundur, dan hanya bisa terus mundur sampai tempat tinggal guanya hilang, sampai bahkan tempat tinggal adik laki-laki bungsunya menghilang di bawah air. Saat itu, dia menangis lagi. Dia tidak bisa menghentikan semua ini. Dia hanya bisa terus bergerak mundur, hanya bisa menyaksikan air menenggelamkan bahkan rumah kakak laki-lakinya yang kedua, tanaman dan bunga sekarat, sampai hanya seribu kaki dari seluruh puncak kesembilan yang tersisa. Gunung yang sepi ditinggalkan dengan orang yang kesepian. Dia berjuang selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus terus berjuang. Mungkin, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dengan air mata jatuh dari matanya, Huzi duduk di atas gunung. Dia melihat dunia di kejauhan, lalu ke air laut yang berkilauan, dan lebih banyak air mata jatuh dari matanya. Air mata itu mengandung rasa sakitnya, amarahnya, dan terlebih lagi, kerinduannya. Dia tahu bahwa jika Baisu Gerbang Surga tidak memendam perasaan khusus untuk puncak kesembilan dan mencintai adik bungsu-bungsunya yang hilang, dia akan berada dalam masalah yang lebih buruk. Dia juga tahu bahwa Baisu hanya memiliki sedikit pengaruh di Gerbang Surga. Bahkan jika ayahnya memiliki banyak kekuatan di Gerbang Surga di masa lalu, tetapi hal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan dia terluka parah, menyebabkan kekuatan dan pengaruhnya turun drastis juga. Huzi tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Itu adalah sesuatu yang sebagian besar terkait dengan seseorang bernama Simasin, yang telah keluar dari gua langit yang membeku ketika Gletser berubah menjadi lautan. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, bahkan ayah Baisu. Simasin telah menjadi sangat kuat ketika dia berjalan keluar dari Gletser, dan sejak saat itu, dia menjadi salah satu pejuang yang kuat di dalam Gerbang Surga. Keberadaannya juga menjadi alasan mengapa KTT ke-9 berada dalam situasi yang sulit. Saat Huzi menangis, dia menyentuh punggungnya dan mulai bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Tuhan, saya berada di batas saya, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua pergi ke Wastelens Timur, adik laki-laki termuda, di mana Anda? Tahukah kamu, rumah kita hampir habis? Apakah Anda masih ingat prinsip-prinsip pertemuan ke-9? Bunuh mereka yang telah merusak bahkan satu tanaman dari puncak ke-9. Bunuh mereka yang telah menyakiti bahkan satu pengikut KTT ke-9. Bunuh semua berserker dari suku orang yang melukai bahkan satu murid dari puncak ke-9. Saat dia berbicara, lebih banyak air mata jatuh dari matanya, dan hatinya berdebar kesakitan. Ini adalah prinsip KTT ke-9, tapi KTT kita sudah tidak ada lagi, apakah kita bahkan dianggap sebagai bagian darinya lagi? Huzi terus menangis. Di gunung yang sepi itu, isak tangis seorang pria bergema di udara. Laki-laki tidak mudah menangis, karena tangisan mereka terdengar mengerikan di telinga, karena isak tangis mereka melambangkan kelemahan, tetapi, ketika mereka mencapai batasnya, tangisan mereka dipenuhi dengan keputusasaan terhadap kehidupan. Isak tangis yang dipenuhi dengan keputusasaan tidak lagi menjadi tidak menyenangkan, tetapi akan diisi dengan kesedihan. Huzi menangis tanpa suara, sampai desahan datang dari belakangnya, bersama dengan suara yang lembut dan familiar. Huzi, jangan menangis. Saat suara itu berbicara, sebuah tangan mendarat di bahu Huzi. Tangan yang mewakili kehangatan menyebabkan dia tersentak ke depan, dan ketika dia memutar kepalanya sementara menggigil menghancurkan tubuhnya, dia melihat wajah yang sudah lama hanya ada dalam ingatannya. Bung Su, adik laki-laki, Huzi memandang Su Ming dengan ekspresi tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu apakah ini kenyataan atau hanya isapan jempol dari imajinasinya. Saat dia gemetar, dia perlahan mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya di tangan yang diletakkan Su Ming di bahunya, lalu meraihnya dengan erat. Ketika dia yakin bahwa tangan itu benar-benar ada, Huzi tiba-tiba mulai meneriaki Su Ming. Kamu baru kembali sekarang. Hanya puncak dari puncak kesembilan yang tersisa, tahukah kamu? Kakak tertua-tertua pergi mencari guru di Wastelens Timur karena kami tidak tahu apakah dia masih hidup. Dan sementara kami menunggu dengan cemas, kakak laki-laki kedua pergi ke Wastelens Timur karena dia khawatir. Aku juga ingin pergi, tapi dia tidak mengizinkanku. Dia memintaku untuk melindungi puncak kesembilan. Dia meminta saya untuk tinggal di sini dan menunggu Anda sehingga Anda akan tahu bahwa puncak kesembilan masih di sini dan bahwa rumah kita masih ada. Saat Huzi meraung, air mata jatuh dari matanya. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Anda telah hilang selama 20 tahun, dan Anda baru kembali sekarang. Apakah Anda masih ingat bahwa puncak kesembilan adalah rumah Anda? Apakah Anda tahu seberapa sering guru menghela nafas dan melihat ke arah negeri para dukun? Apakah Anda tahu betapa sedihnya dia ketika dia melakukan itu? Apakah kau tahu kenapa kakak tertua-tertua keluar dari isolasi lebih awal dan pergi ke negeri dukun? Dia tidak pergi mencari dukun, dia pergi mencarimu. Tahukah kamu tentang ini? Apakah kamu? Tahukah kamu bahwa kakak laki-laki kedua menjaga gua tempat tinggalmu dan mengaturnya kembali sehingga terlihat seperti kamu tidak pernah pergi? Tanaman dan herba yang dia tanam di peron Anda masih ada. Pada saat itu, ketika dia menanam bunga-bunga ini, dia bahkan berbalik dan berkata kepadaku sambil tersenyum bahwa bunga-bunga ini bisa melindungimu sehingga kamu bisa berlatih dengan nyaman di peron ini. Karena dia tahu bahwa Anda senang duduk di sana dan melatih pernapasan Anda. Tahukah kamu tentang semua ini? Huzi berdiri dengan gelisah dan berteriak pada suming tanpa henti, seperti bagaimana seorang pria yang telah menekan bebannya untuk waktu yang lama akan meledak ketika dia akhirnya melihat keluarganya. Suming tetap diam, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Dia melihat ke arah Huzi, mendengarkan tangisan marahnya dengan diam-diam, dan dia terus mendengarkan sampai Huzi, pada suatu saat dalam kata-kata kasarnya, naik untuk memeluknya. Adik laki-laki bungsu, aku merindukanmu, kakak laki-laki tertua juga merindukanmu, begitu pula kakak laki-laki kedua. Guru tampak jauh lebih tua sebelum dia pergi, Anda tahu. Saya tahu bahwa dia pergi ke negeri para dukun untuk mencari Anda. Tapi dia tidak berhasil menemukanmu. Adik bungsu, kemana saja kau pergi? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Huzi menangis saat memeluk suming. Suaranya menjadi lebih lembut dengan setiap kata, dan pada akhirnya, hanya satu kalimat yang tersisa bergema di udara. Bagaimana kamu bisa kembali sekarang? Kakak ketiga, aku kembali. Suming memeluk Huzi dan berbicara dengan lembut. Air mata juga membasahi matanya. Suara Huzi menjadi lebih lemah setiap saat, dan akhirnya, seluruh tubuhnya merosot melawan suming. Dia terlalu lelah, baik tubuh maupun pikiran. Dia telah melindungi puncak kesembilan sendirian tanpa tidur dan minum, menahan kesepian dengan tenang dan tanpa suara. Pada saat ini, begitu dia melihat suming, dia santai. Sama seperti itu, dia menutup matanya saat dalam pelukannya, dan secara bertahap, dengkuran yang begitu akrab dengan suming terdengar di udara. Dia memegang Huzi di pelukannya, dan bahkan ketika dengkuran kakak seniornya menjadi sangat keras sehingga terdengar seperti guntur yang menderu, tidak ada sedikitpun ketidaksabaran yang dapat ditemukan pada suming. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Ini adalah kakak laki-lakinya, saudara laki-laki yang akan melakukan segalanya untuk suming tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dan juga saudara laki-laki yang suming bisa menyerahkan segalanya. Dia sedikit sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia punya beberapa hobi unik, tapi dia orang yang tulus. Dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia adalah orang yang akan berdiri di depan saudara laki-lakinya untuk membelanya. Karena dia selalu percaya bahwa dia adalah kakak laki-laki dan dia harus melindungi adik laki-lakinya. Demikian pula, dia juga akan berdiri di belakang kakak senior keduanya, karena dia percaya bahwa kakak laki-laki kedua akan melakukan hal yang sama dan membelanya, dan itu juga kebenarannya. Ini adalah puncak kesembilan. Kakak senior, aku kembali. Kamu tidak harus mempertahankan pertemuan kesembilan sendirian sekarang. Aku akan membuat semua orang yang menyimpan niat buruk menuju puncak kesembilan hanya punya waktu untuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri mulai sekarang. Sedikit niat membunuh muncul di mata suming, dan niat membunuh itu jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di pulau Skorsiefe. Bagaimanapun juga, dia telah melakukan segalanya di Skorsiefe Island untuk orang lain, tetapi di sini, dia melakukan ini untuk tuannya, kakak laki-lakinya, untuk rumahnya sendiri. Saya akan memberitahu semua orang tentang prinsip-prinsip puncak kesembilan, kata suming dengan tenang, lalu membawa Huzi kembali ke gua tempat tinggal guru mereka. Dia menempatkan kakak seniornya di tanah, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alisnya, mengirimkan gelombang aura hangat ke tubuhnya. Aura itu akan memberinya nutrisi sehingga kelelahannya selama bertahun-tahun bisa diredakan. Dia terlalu lelah. Dia tidak tidur seperti ini terlalu lama. Saat itu, ketika mimpi mengunjungi tidurnya, dia mulai meneteskan air liur di sudut bibirnya. Bahkan ada senyuman di wajahnya, dan sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang membahagiakan dalam mimpinya. Suming memandang Huzi dengan tenang, tanda-tanda usia di wajahnya, dan apa yang muncul di depan matanya adalah sosok jujur. Dalam ingatannya, bersama dengan sosok yang sama ini membawanya untuk mengintip kakak senior kedua mereka saat mereka bersembunyi di balik batu besar. Saya tidak membual di sini, adik bungsu, jika kita berbicara tentang kecerdasan, adakah orang lain yang lebih pintar dari saya di gunung ini? Tidak ada kata-kata yang dikatakan Huzi di masa lalu dan ekspresi sombong yang dia miliki ketika dia mengatakannya muncul di kepala suming. Biar ku beritahu, kakak laki-laki tertua selalu di isolasi, kakak laki-laki kedua kita adalah yang paling menarik dari semuanya. Dia selalu mengira seseorang mencuri tanamannya. Diam, jangan bersuara. Saya akan membawa Anda ke puncak ketujuh malam ini. Kita akan pergi menemui gadis-gadis itu hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda, adik bungsu-bungsu, Anda harus pintar. Saat aku menyuruhmu lari, kamu harus cepat dan pergi. Sialan kalian semua, beraninya kau menggertak adik laki-lakiku. Aku akan membawamu ke dalam impianku. Adik bungsu, lihat, cepat. Guru mengenakan jubah berbunga-bunga hari ini. Su Ming memandang Hu Zi, dan ingatan itu muncul di benaknya. Pada saat itu, Hu Zi berguling. Terlihat seolah dia berpikir bahwa tidur tengkurap akan lebih nyaman. Saat dia mengubah posisi, tatapan Su Ming segera membesar di punggungnya, dan dia melihat bintik-bintik darah kering di jubah menutupi punggungnya. Dia pindah ke samping Hu Zi dan mengangkat jubah yang menutupi punggungnya. Kemudian, di punggung Hu Zi, dia melihat luka dengan dagingnya terbalik. Itu, adalah luka yang ditinggalkan oleh cambukan. Mereka saling berdempetan. Beberapa dari mereka telah membentuk koreng, tetapi bahkan ada lebih banyak yang sudah berubah menjadi bekas luka coklat. Ketika Su Ming melihat semuanya, gua itu segera berubah menjadi dingin, dan niat membunuh yang tak terlukiskan muncul di matanya. Su Ming tetap diam, dan setelah beberapa lama, mengalihkan pandangannya dari punggung Hu Zi. Pada saat itu, hawa dingin di hatinya praktis membeku di langit. Dia akan membuat orang-orang itu menderita rasa sakit yang harus ditanggung Hu Zi jutaan kali lipat. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa memadamkan rasa sakit di hatinya. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa menekan amarah yang membara di jiwanya. Dia marah, dan kemarahan itu membara begitu dahsyat hingga mencapai puncaknya, berubah menjadi ekspresi tenang di wajahnya pada saat itu. Namun, begitu kemarahan di bawah topeng yang tenang itu meletus, itu akan bisa membakar dunia. Su Ming berbalik dengan tenang dan melihat ke gua tempat tinggal tuannya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan menemukannya kosong. Dia telah datang ke tempat ini sebelumnya, dan dia tahu bahwa gurunya telah meninggalkan sejumlah besar barang di beberapa lantai di guanya yang telah dia kumpulkan. Sekarang, lantai ini kosong. Dalam keheningan, Su Ming berjalan ke lantai lain. Ketika dia akhirnya berjalan melalui seluruh gua, ekspresi cemberut di wajahnya telah menyatu dengan amarahnya, dan itu telah berubah menjadi gelombang riak yang menakutkan dan meresahkan di sekitarnya. Gua tuannya praktis kosong. Hanya ada beberapa barang yang tertinggal, dan sisanya semua hilang. Hati Su Ming mencengkeram kesakitan. Dia berjalan keluar gua dengan tenang dan berdiri di luar untuk melihat dunia di kejauhan. Kata-kata yang diucapkan Hu Zi beberapa saat yang lalu bergema di telinganya. Gurunya sering berdiri di sini dan menatap tanah para dukun dengan ekspresi sedih di wajahnya. Gurunya telah pergi ke negeri para dukun untuk mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Guru, Su Ming berdiri di sana dan menutup matanya. Waktu yang lama berlalu, saat dia membuka matanya, dia berjalan menuruni gunung menggunakan jejak yang sekarang hanya ada dalam ingatannya. Akhirnya, air laut bergulung muncul di hadapannya, tetapi Su Ming tidak berhenti di situ. Dia berjalan ke laut, dan di bawah air, dia melihat puncak ke sembilan. Saat kesedihan memenuhi wajahnya, dia berjalan melewati air laut, turun ke tangga terendam di puncak ke sembilan. Tangga penerbangan ini awalnya tertutup tanaman, dan ketika dia berjalan di tangga itu, dia seharusnya merasa seolah-olah dia menginjak debu. Tapi Su Ming bisa melihat tangga itu sangat bersih. Jelas bahwa Huzi selalu datang ke tempat ini untuk membersihkannya. Kenangan di benak Su Ming sangat jelas, dan mereka tumpang tindi dengan pandangan sepi yang dilihat matanya saat itu. Dia bahkan bisa mendengar samar-samar suara angin kencang di telinganya di atas puncak ke sembilan, bahkan bisa melihat kakak senior keduanya berdiri di tangga dengan sisi wajahnya menghadap ke matahari sambil tersenyum ke arahnya. Duka di wajah Su Ming menjadi lebih dalam. Di sekelilingnya sepi. Di tengah keheningan itu, dia berjalan perlahan, melewati gua tempat tinggal Huzi untuk mencapai rumah kakak laki-laki keduanya. Rumahnya sangat rapi dan rapi, tapi terendam air laut. Kebun jamu terbengkalai. Senyuman kakak laki-laki kedua, sosoknya, dan identitasnya sebagai pantom muncul di hati Su Ming, menyebabkan dia berhenti diam-diam, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat, sangat lama. Mungkin ada air mata di matanya, tapi mereka menyatu dengan laut dan dia tidak bisa melihatnya. Kakak kedua, Su Ming berbalik. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat banyak tumbuhan yang mati di laut. Itu, semua itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh kakak senior keduanya. Ketika Su Ming mencapai kaki puncak ke sembilan, dia pergi ke tempat isolasi kakak laki-laki tertuanya. Di sana, dia pergi ke gua kares berdasarkan ingatannya yang sekarang terendam air laut. Saat dia melihat ke tempat yang dia kenal, suara kakak laki-laki tertua-tertuanya dari masa lalu muncul di telinganya. Kekhawatiran dalam suaranya masih terdengar sekuat sebelumnya di dalam hatinya. Kakak tertua-tertua, Su Ming bergumam dengan sedih. Kakak laki-laki tertuanya adalah pria yang pendiam dan pendiam. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, dan tidak suka berbicara terlalu banyak, tetapi dia sangat menyayangi saudara-saudara juniornya dan gurunya. Setelah beberapa lama, Su Ming pergi, putus asa. Dia berjalan melewati setiap tempat di puncak kesembilan, berjalan melewati setiap batu gunung dalam ingatannya. Segala sesuatu di sini membawa ingatannya dan kehangatan yang dia rasakan di sini di masa lalu. Akhirnya, dia datang ke gua tempat tinggalnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia melihat ke platform yang menonjol, lalu ke tanaman mati yang ditanam kakak senior keduanya setelah dia pergi. Dan dia duduk di sana dengan tenang. Dia duduk sendirian, di puncak kesembilan yang terletak di kedalaman laut, dan melihat kekejauhan. Di matanya, dia melihat air laut yang keruh, tetapi di dalam hatinya, dia melihat dunia yang membeku dari masa lalu. Puncak kesembilan adalah gunung es, dan di bawah gunung es ini ada gunung yang sebenarnya. Gunung ini tidak akan mencair, tidak akan pernah mencair. Su Ming memejamkan mata. Saat dia duduk di sana, hatinya mendapatkan kedamaian. Itu seperti dulu. Namun, sekarang, raungan guru yang terus-menerus ke langit telah hilang. Perasaan ketuhanan kakak laki-laki tertuanya yang menutupi dirinya saat dia dalam isolasi tidak ada, dan senyum hangat dan lembut dari kakak laki-laki kedua seniornya hilang. Setelah begitu banyak hal lenyap, dapatkah ini masih dianggap sebagai puncak kesembilan? Ini adalah puncak kesembilan. Ini adalah rumah saya di negeri pagi selatan, Su Ming menyatakan dengan suara pelan. Dia adalah satu-satunya orang di air laut yang tak berujung ini, dan kehadirannya menonjol seperti ibu jari yang sakit saat dia duduk di peron. Namun kehadirannya yang berbeda bersinar dengan kesepian, kerinduan, dan kenangan. Kerinduan macam apa yang membuat seseorang mempertahankan puncak kesembilan tanpa mempedulikan konsekuensinya? Kerinduan macam apa yang membuat seseorang duduk diam di kedalaman laut yang sunyi ini untuk mencari petunjuk masa lalu? Guru, saya kembali, saya kembali ke puncak kesembilan. Saya pulang. Su Ming duduk di peron, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Seiring waktu berlalu, dia terus duduk di sana, hari demi hari. Di hari ketiga, Su Ming membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah permukaan laut di atas kepalanya, dan pandangan dingin yang penuh dengan niat membunuh yang melonjak ke langit muncul di matanya. Dia berdiri dan berjalan kembali melalui jalan yang dia tuju. Secara bertahap, dia muncul dari laut dan menaiki tangga menuju puncak gunung. Dia tiba di puncak, dan mendengar dengkuran Huzi masih melayang di udara. Ketika dia mendengar suara-suara itu, senyum pertama sejak Su Ming memasuki puncak kesembilan yang terendam muncul di bibirnya. Kakak Huzi, istirahatlah dengan baik. Kamu, minta aku untuk menangani semuanya. Su Ming duduk bersila di luar gua tuannya di gunung. Angin laut mengangkat rambutnya dan membuat jubahnya berkibar kencang di udara. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan terlepas, dan dia menutup matanya. Burung bangau botak berada di sisinya. Selama beberapa hari terakhir, ia tetap di sana, tidak berani pergi karena segel di tubuhnya, dan mengerutu di dalam hatinya karena itu. Namun, ketika melihat Su Ming kembali dari kedalaman laut dan melihatnya duduk dengan tenang di luar gua, tiba-tiba dia bergidik. Itu telah memperhatikan niat membunuh di dalam tubuh Su Ming. Niat membunuh itu membara begitu dahsyatnya sehingga melampaui apa yang dimilikinya di Skorsiefe Island, membuat jantung bangau botak itu bergidik dan tidak berani mendekatinya. Bahkan, ia bahkan bisa melihat udara di sekitar Su Ming membeku melalui kemampuan sucinya. Ular kecil itu merangkak keluar dari tas penyimpanan Su Ming dan berbaring di pundaknya. Itu juga memperhatikan niat membunuh Su Ming dan mendesis sambil menatap langit dengan dingin. Waktu berlalu dengan lambat, dua jam kemudian, distorsi tiba-tiba muncul di langit di atas puncak ke-9, dan dari distorsi itu, dua busur panjang terbang keluar dan menyerbu langsung menuju puncak ke-9. Bahkan sebelum mereka mendekat, suara dingin bergema di udara. Waktunya habis. Bawalah persembahan dan ikut dengan kami untuk bertemu dengan Sir Sima. Setelah Anda menerima 9 hukuman cambukan, Anda dapat melindungi puncak ke-9 Anda selama satu bulan lagi. Su Ming membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit. Wajah Su Ming tetap tenang saat suara dingin itu bergema di udara. Namun, ketenangan di sekitarnya lebih menakutkan daripada aura pembunuh apapun, bahkan lebih menakutkan daripada letusan basis kultivasi. Ketenangan ini mengandung kekuatan yang bisa membuat orang lain tercekik begitu melihatnya. Dua busur panjang dibebankan melalui langit untuk langsung menuju ke puncak kecil ke-9 yang tersisa di atas laut, tetapi sebelum mereka berhasil mendekat, orang di busur kiri menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat bahwa orang yang duduk di puncak ke-9 bukan lagi huzi, tetapi seseorang yang terlihat agak akrab. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang wajah itu juga, membuatnya tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Orang lain juga memperhatikan kehadiran Su Ming. Keduanya berhenti di udara dan melayang di atas puncak ke-9 sambil memandangi gunung di bawah mereka dengan dingin. Siapa? Salah satu dari mereka mengerutkan kening, tetapi ekspresinya sedingin dan menyendiri seperti biasanya, dan di sepanjang raut wajahnya itu ada sedikit arogansi yang berasal dari statusnya sebagai murid dari gerbang surga. Namun bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Ming mengangkat kepalanya, dan begitu dia membuka matanya, tatapan dingin yang tampaknya datang dari jurang itu sendiri tiba-tiba bersinar di matanya. Saat itu, murid dari gerbang surga yang sedang melihat Su Ming dari udara tiba-tiba mendengar ledakan keras di kepalanya, dan tubuhnya mulai menggigil hebat. Pada saat itu, dia bisa mendengar guntur menggelegar di kepalanya. Tatapan Su Ming seperti dua bilah tajam yang menembus matanya dan menembak langsung ke kepalanya, menyebabkan dia merasa seolah-olah pikirannya langsung rusak. Kemudian mereka menyerbu ke dalam rohnya, menyebabkan jantungnya terus berdetak semakin cepat setiap saat hingga jantungnya berpacu dengan kecepatan kilat. Suara retakan juga datang dari tubuhnya pada saat itu, seolah-olah tidak dapat menahan kemauan dan tekanan yang terkandung dalam tatapan Su Ming. Kemarahan tak tertandingi yang terkandung dalam tatapan menuju gerbang surga itu tiba-tiba meledak di tubuh murid gerbang surga itu. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan matanya menjadi yang pertama meledak. Darah mengalir keluar dari mereka, dan dia terhuyung-huyung mundur sebelum batuk seteguk darah. Selama waktu itu, mata, telinga, hidung, dan mulutnya juga mulai berdarah. Dia menjerit kesakitan saat jiwanya runtuh dan pikirannya hancur. Kemudian, tepat pada saat itu, hidupnya padam oleh tekanan yang dibentuk oleh amarah yang tenang membara di mata Su Ming. Dengan keras, murid gerbang surga itu jatuh lebih dulu ke laut, sementara rekannya menyaksikan, tercengang. Namun, sebelum tubuhnya jatuh ke laut, bayangan hitam segera melesat keluar dari puncak ke-9. Secara alami, bayangan hitam itu adalah burung bangau botak. Pada saat itu, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan beberapa bulu yang tersisa di tubuhnya berkilau dan berkilau. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, ia menangkap mayat yang jatuh itu dalam sekejap, dan ketika ia terbang melewati tubuh itu, kantong penyimpanan muncul di mulutnya, dan bahkan ada beberapa benda yang bersinar di cakarnya. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan dapat mengatakan bahwa benda-benda yang bersinar itu adalah tombol giyok pada jubah murid gerbang surga yang sudah mati. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Saya akan terus mengumpulkan barang-barang ini sedikit demi sedikit. Jika saya terus seperti ini, saya akan kaya suatu hari nanti. Bangau botak mengangkat kepalanya dengan kegirangan dan mengarahkan pandangannya pada murid gerbang surga lainnya sementara harapan bersinar di wajahnya. Tatapan suming tidak bisa membunuh, tetapi jika tekanan di sekitar tubuhnya menyatu dengan tatapannya dan perasaan ilahi, maka itu sudah cukup untuk membunuh seseorang. Begitu murid gerbang surga meninggal, temannya mulai menggigil. Wajahnya langsung berubah pucat, dan tatapannya ketika dia melihat ke arah suming dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan teriakan yang menusuk, dia mulai mundur dengan tergesa-gesa, berpikir untuk kembali ke gerbang surga secepat mungkin. Pikirannya kacau balau. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membunuh sesama muridnya hanya dengan tekanan dari tatapannya. Rekannya memiliki level yang hampir sama dengannya. Pada saat itu, arogansi yang dia miliki sebagai murid gerbang surga telah hilang, dan sikap acuh-ta'acuh dan penghinaan yang dia miliki ketika dia menghadapi Huzi tidak ada. Bahkan teriakannya tidak lagi dingin tapi dipenuhi teror. Kengerian yang tidak pernah berakhir itu seperti gelombang pasang yang menenggelamkan hati dan jiwanya. Pada saat itu, dia hanya memiliki satu pikiran di kepalanya lari. Berlari secepat mungkin dan kembali ke gerbang surga dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan. Bunuh mereka yang telah merusak bahkan satu tanaman dari puncak kesembilan. Bunuh mereka yang telah menyakiti bahkan satu pengikut KTT kesembilan. Bunuh semua berserkers dari suku orang yang menyakiti bahkan satu murid dari puncak kesembilan, Gumam Su Ming pada dirinya sendiri dengan tenang. Dia berdiri dan mengambil langkah menuju langit. Saat kakinya mendarat, dia tiba-tiba muncul di langit. KTT kesembilan melindungi saya di masa lalu. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungi puncak kesembilan. Kalian semua dari gerbang surga telah mempermalukan dan menyakiti kakakku. Aku akan membunuh kalian semua. Niat membunuh di mata Su Ming meledak dengan cepat, dan dia mengambil langkah maju untuk muncul tepat di depan murid gerbang surga yang melarikan diri. Jiwa murid itu secara praktis telah meninggalkan tubuhnya karena ketakutan pada saat itu. Dia berlutut, ingin memohon belas kasihan. Dia takut mati, terutama saat dia hidup aman selama bencana. Itu memperkuat terornya ke tingkat yang berbeda. Namun, tangan kanan Su Ming telah menyapu bagian tengah alisnya hampir seketika dia berlutut, bahkan sebelum dia berhasil mengemis untuk hidupnya. Ketika Su Ming berjalan menuju langit, murid gerbang surga mulai gemetar, dan retakan muncul di tengah alisnya, merobek menembus tengkoraknya. Setengah bagian atas kepalanya robek, bersama dengan rambutnya, dan saat darah mengalir keluar dari bagian yang tersisa, bagian atasnya jatuh ke laut. Adegan yang sama muncul sekali lagi. Burung bango botak mengeluarkan beberapa pekikan bersemangat dan bergegas dengan cepat. Ketika kembali, tas penyimpanan lain dan beberapa kancing lagi muncul di cakarnya. Saya kaya, saya kaya. Jika anak berserker membunuh lebih banyak, aku akan menjadi lebih kaya. Hei, mengikutinya sepertinya bukan ide yang buruk. Sangat disayangkan bagi murid gerbang surga itu. Dia harus mati dalam pakaian compang kemping saat tubuhnya tenggelam ke laut, tepat di saat-saat terakhir dalam hidupnya sebelum dia meninggal, murid itu tiba-tiba teringat mengapa orang asing itu merasa begitu akrab. Di tengah terornya, dia akhirnya berhasil mengenali orang itu. Dia adalah murid keempat dari puncak ke-9, murid yang hilang selama 20 tahun, Su Ming. Saat dia mengenali, dunianya menjadi gelap, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dengkur Huzi masih melayang di udara. Dia terlalu kelelahan selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan Su Ming, dia akan tidur untuk waktu yang lama, sampai tubuhnya pulih sepenuhnya. Mungkin, ketika dia akhirnya bangun, semua yang dilihatnya akan berbeda. Su Ming berdiri di udara. Dia telah menunggu kedatangan murid-murid gerbang surga itu selama beberapa hari terakhir karena dia telah mengirim akal ilahi untuk memindai langit beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun dari rune apapun di langit. Itulah mengapa dia menunggu. Ketika langit berubah dan kedua orang itu muncul, dia segera melihat satu titik muncul di satu titik di langit yang luas. Sebelum dia bertemu Fang Changlan, Su Ming tidak akan bisa mengenali satu titik itu. Tapi sekarang, hanya dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa itu adalah lokus dimensi-dimensi. Begitu dia menyadarinya, dia mengambil langkah ketiga, dan tepat saat kakinya mendarat, dia pindah ke lokus dimensi alam. Ketika dia melangkah ke sana, semua yang dia lihat berubah menjadi kacau untuk sesaat, tetapi dia telah mengirimkan indera ketuhanannya ke segala arah. Tanpa membutuhkan matanya, dia bisa merasakan bahwa dia telah mendarat di semacam tempat relokasi. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia mendapati dirinya berdiri di rune raksasa. Di luarnya ada sembilan pilar batu besar, dan ada berbagai macam makhluk aneh yang diukir di atasnya. Sembilan orang duduk bersila di atas pilar tersebut. Langit biru. Tidak ada matahari di depan, tapi cahaya masih menyinari tanah. Ketika suming melihat kekejauhan, dia bisa melihat pegunungan naik dan turun di depan. Ada busur panjang yang berkelok-kelok di antara awan putih di langit. Burung-burung berkicau, dan keharuman bunga yang indah memenuhi setiap sudut udara. Aura spiritual di tempat ini sangat kental, dan ada cukup banyak tanaman obat berharga yang ditanam di tanah. Hijau dapat dilihat di mana-mana, dan siapapun yang melihat semua ini akan terpesona oleh perasaan bahwa tempat ini adalah surga itu sendiri. Ketenangan dan ketenangan memenuhi dunia yang indah ini. Sembilan batu raksasa terlihat mengambang di langit. Batu-batu itu berbentuk kerucut dengan ujung runcing menghadap ke tanah. Di permukaan datar di atas adalah istana yang dibangun dengan berbagai gaya. Sembilan dari mereka seperti makhluk tertinggi di dunia ini. Mereka melayang tinggi di langit, dan busur panjang yang muncul dan keluar dari awan sebagian besar bergerak di sekitar sembilan istana itu. Suara samar air mengalir juga bisa terdengar di udara. Itu berasal dari sungai panjang yang mengalir melalui pekarangan. Bunyi itu diiringi dengan suara cekikikan dan permainan perempuan. Kadang-kadang, beberapa burung akan terbang di langit dengan anggun. Mereka terlihat sangat cantik dan tidak terlihat seperti binatang buas, tetapi seperti hewan peliharaan yang telah dijinakkan. Langit cerah dan biru, sangat kontras dengan dunia luar, menyebabkan orang-orang yang melihatnya tidak dapat menahan diri tetapi terhipnotis oleh pemandangan itu. Di tengah sembilan istana terapung di langit adalah gunung yang mencapai awan. Ada lempengan batu besar yang dipasang di atasnya, yang bisa terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Ada empat kata emas yang terukir di atasnya, dan bersinar dengan cahaya tak berujung, menyebabkan semua orang di tempat itu dapat melihatnya saat mereka mengangkat kepala. Gerbang langit-langit yang membeku. Ini adalah gerbang surga klan langit pembekuan. Sebelum Su Ming tiba di sini, dia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang tempat ini. Tetapi sekarang, dengan pengalaman yang telah diakumpulkan, dia dapat mengetahui hanya dengan satu pandangan bahwa ini adalah dimensi yang terfragmentasi. Tempat ini bukan milik South Morning. Itu hanyalah dimensi terfragmentasi yang mungkin telah berkembang sendiri atau telah ditemukan secara kebetulan. Mungkin tempat ini bahkan bukan bagian dari tanah berserkers, karena saat Su Ming meletakkan kakinya di tanah di sini, aura kematian yang samar segera mulai menyebar dari tubuhnya. Itu sangat mirip dengan saat dia meninggalkan wilayah kematian Yin dengan pedang perunggu kuno dan darahnya mendarat di jari Fang Changlan. Tapi ini jauh lebih lemah. Itu tidak kuat sama sekali, dan tidak seberapa dibandingkan dengan saat dia meninggalkan pedang perunggu kuno. Namun semua ini dengan jelas memberitahu Su Ming bahwa ini adalah dimensi misterius yang terletak di antara kematian Yin dan yang cerah. Penyebaran aura kematian dari tubuh Su Ming pada penampilannya adalah sesuatu yang tidak cocok dengan dunia dimensi ini, meskipun itu sangat redup. Karena itu, seketika dia muncul di Rune, aura kematian dari tubuhnya berubah menjadi asap hitam, dan saat itu jatuh, itu naik ke langit, menyebabkan sebagian kecil darinya diselimuti oleh kabut hitam, seolah-olah seseorang telah menumpahkan tinta di selembar kertas. Hampir saat Su Ming melangkah ke Rune, dia menyebarkan akal ilahi keluar dan melihat segala sesuatu yang lain di dalam gerbang surga. Dia juga berhasil merasakan beberapa gelombang riak yang kuat di tempat ini. Dia tidak bisa menyembunyikan aura kematian yang berasal dari tubuhnya. Itu naik ke langit untuk berubah menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu tampak ganas, seolah-olah itu adalah roh jahat yang bergerak untuk melahap semua yang ada di sekitarnya. Beberapa kerutan halus secara bertahap muncul di wajah awet muda Su Ming, membuatnya tampak seperti telah berubah menjadi pria parubaya. Sembilan orang yang sedang bermeditasi sambil duduk di sembilan pilar batu di sekitarnya membuka mata mereka pada saat yang sama, dan shock muncul di wajah mereka. Dalam sekejap, tatapan mereka tertuju pada Su Ming, yang berdiri di tengah rune. Saat mereka melihatnya, semuanya berdiri. Kamu siapa? Anda hanya meminta kematian jika Anda masuk tanpa izin ke gerbang surga. Su Ming mengangkat kepalanya. Saat dia bertemu dengan tatapan sembilan orang itu, tiga dari mereka mengambil langkah maju dan menyerbu ke arahnya. Bahkan sebelum mereka mendekat, kemampuan ilahi muncul di udara, dan karena semua jenis cahaya dalam berbagai warna memenuhi ruang, di sekitar Su Ming, mereka mendekatinya dalam sekejap mata. Su Ming tetap tenang, tetapi niat membunuh di matanya sekuat sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan salah satu dari tiga pria itu. Saat dia berjalan melewati orang itu, dia sudah mengetuk bagian tengah alisnya dengan jarinya. Dia bergerak terlalu cepat, begitu cepat sehingga sebelum orang-orang di sekitarnya berhasil melihat apa yang terjadi, pria yang ditepuk di antara alisnya mulai menggigil dan kepalanya meledak dengan keras. Dengan lungsin, Su Ming naik ke udara. Di belakangnya ada kabut hitam, dan di atasnya bahkan lebih banyak kabut hitam, menderu-deru saat menyebar keluar. Penampilannya mirip dengan badai apokaliptik yang mengamuk di dunia yang tenang. Aku, murid puncak ke-9, Su Ming, di sini untuk menanyakan satu pertanyaan kepada kalian semua di gerbang surga. Apakah Anda, tahu tentang prinsip pertemuan puncak ke-9 tentang darah? Dia bertanya dengan tenang, tetapi kata-katanya terdengar seperti guntur yang menderu, dan suaranya bergemuruh di udara di dalam gerbang surga. Suara menggelegar itu memekatkan telinga, dan bahkan berubah menjadi gelombang gemat tanpa akhir yang menyebar ke seluruh area. Anda mencuri barang guru saya, menyiksa kakak laki-laki saya, dan mengancam keberadaan pertemuan puncak ke-9. Hari ini, saya, murid puncak ke-9, Su Ming, akan menggantikan posisi guru saya, dan atas nama kakak laki-laki tertua saya dan kakak laki-laki kedua saya, saya akan membayar gerbang surga. Kata terakhir itu meledak di udara, dan pada saat itu, delapan orang di tanah bergegas keluar dengan gigi terkatup, tetapi saat mereka menyerbu, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menangkap ke arah bawah. Tanah bergetar, delapan orang itu semuanya berserkers di alam pengorbanan tulang. Pada saat itu, tubuh mereka berhenti seolah-olah mereka telah membeku, dan tulang berserker di tulang mereka meledak dengan ledakan pada saat yang sama, seolah-olah mereka tidak dapat lagi menahan tekanan. Su Ming kemudian mengepalkan tinjunya, dan ketika tubuh delapan orang itu rusak, gumpalan asap putih merembes keluar dari mereka, dan Su Ming menangkap mereka di tangannya. Bola putih dari benang yang dia pegang di tangannya adalah perpaduan dari kekuatan hidup delapan orang ini dan basis kultivasi mereka, tetapi Su Ming tidak tahu cara untuk menyerap kekuatan ini. Jika dia menerimanya dengan paksa, tubuhnya akan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Itulah mengapa dia tidak akan pernah menyerap benang putih ini saat membunuh di masa lalu. Ketika dia memegang bola kekuatan hidup ini, kilatan cahaya muncul di matanya, dan pada saat itu, seluruh gerbang surga terguncang karena perubahan langit, dentuman yang bergema, dan juga kata-kata Su Ming. Busur panjang melesat ke langit dan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Busur panjang ini semuanya adalah orang-orang dari gerbang surga. Ada juga orang yang terbang keluar dari sembilan istana terapung di langit. Jumlah mereka padat, dan pada saat itu, lolongan tajam mengguncang langit dan bumi selama busur panjang membelah udara di dunia kecil yang dimiliki gerbang surga ini. Bunuh semua dan jangan lupakan mereka yang masuk tanpa izin ke gerbang surga. Berani-beraninya kau masuk tanpa izin ke gerbang langit-langit yang membeku. KTT ke-9, Su Ming. Munculnya busur panjang itu disertai dengan teriakan keras. Su Ming hanya melihat ketika mereka mendekatinya, dan ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa yang terlemah di antara busur ini berada pada tahap selanjutnya dari alam kebangkitan dan kebanyakan dari mereka berada di alam pengorbanan tulang. Bahkan ada tiga berserker yang kuat di antara mereka yang berada di berserker Soul Realm, dan mereka semua mendekatinya dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Su Ming tetap tenang dan melirik bola benang di tangan kanannya. Secercah cahaya bersinar di matanya, dan dia memiliki semua indera ilahi yang menyebar dari tubuhnya. Bayangan dari Naschen Divinity-nya juga muncul di belakangnya, dan ketika dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Setelah segel itu dibuat, Naschen Divinity segera mengubah bentuk tangannya, dan dalam sekejap, dia membentuk sembilan segel berbeda untuk membentuk satu lengkap. Aku memberimu mata merah malam, kata Su Ming ringan, lalu melambaikan tangannya ke arah langit. Saat dia melakukannya, keilahian yang baru lahir langsung berubah sedikit redup, tetapi matanya tetap menyendiri dan terlepas seperti biasa. Saat dia melambaikan tangannya, dua cahaya merah muncul di kabut hitam yang dibentuk oleh aura kematian menyebar di langit. Kedua lampu merah itu seperti bintang yang bersinar. Begitu mereka muncul, tekanan yang kuat dan kuat dengan cepat menyebar dari dalam kabut hitam menutupi tanah saat itu terus menyebar keluar. Semua busur panjang yang dikelilingi oleh tekanan itu segera menemukan tubuh mereka membeku secara paksa di udara, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Aku memberimu bibir ungu langit. Suara Su Ming lembut, tetapi masih berhasil mendarat di telinga semua orang, menyebabkan pikiran mereka bergidik. Denas Chen Divinity membentuk sembilan segel lagi dengan tangan kanannya dan didorong ke tanah. Tanah bergetar hebat, dan karena tempat ini awalnya merupakan dimensi yang terfragmentasi sejak awal, tidak ada retakan yang merobek tanah ketika getaran itu muncul, tetapi riak yang terlihat seperti ketika batu dilempar ke danau menyebar dalam sekejap dan mulai bergema di daerah tersebut. Sinar cahaya mulai bersinar dari riak itu. Tanah menjadi transparan di bawah cahaya itu, dan hampir dalam sekejap, itu menghilang tepat di depan mata semua orang. Sebagai gantinya ada langit yang terang benderang. Bumi telah berubah menjadi langit. Eksekusi kemampuan ilahi ini menyebabkan Su Ming Senas Chen Divinity menjadi redup. Ini adalah seni penyegelan yang awalnya milik Hong Luo, dan meskipun Su Ming bisa melemparkannya, dia tidak bisa membawanya ke tingkat Hong Luo dan menyegel akhiri dukun. Namun demikian, dengan tingkat kultivasi Su Ming saat ini, ketika dia mengeksekusi seni penyegelan, siang dan malam, dia bisa menyegel semua yang ada di bawah alam jiwa berserker. Seluruh daratan menghilang dan berubah menjadi langit, menyebabkan busur panjang yang menuju ke arahnya tercengang oleh perubahan ini, dan segera, mereka terkejut dan ketakutan bahwa tubuh mereka telah membeku. Mereka bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Pada saat itu, murid-murid gerbang surga yang paling dekat dengan Su Ming berjarak kurang dari seribu kaki darinya, tetapi jarak itu terasa seperti jurang yang memisahkan langit dan bumi. Mereka tidak bisa melewatinya. Dengan satu kemampuan ilahi, dia menyegel langit dan bumi. Su Ming tetap tenang seperti Naschen Divinity-nya kembali ke sisinya. Di depan, belakang, kiri, kanan, dan di mana-mana di sekitarnya ada orang-orang yang berjumlah hampir seribu berdiri di udara. Wajah mereka pucat dan ketakutan saat mereka melihat ke arahnya. Pada saat itu, semua murid gerbang surga yang membeku dan mereka yang tidak berhasil terbang dan tampaknya telah menghilang tetapi sebenarnya diblokir dari ruang itu seolah-olah mereka diisolasi di dimensi lain mengalihkan pandangan mereka ke Su Ming. Kata-katanya masih bergema di kepala mereka saat mereka melihat wajahnya. Para murid gerbang surga yang pernah melihatnya sebelumnya mulai secara bertahap mengasosiasikan namanya dengan satu orang itu dari ingatan mereka bertahun-tahun yang lalu. Su Ming. Dia orang dari puncak ke-9. Su Ming yang bertempur melawan Sir Sima bertahun-tahun lalu. Itu sebabnya saya mengatakan untuk tidak memprovokasi KTT ke-9. Semua orang di sana gila. Segala macam pikiran muncul di hati orang-orang, tetapi karena tubuh mereka membeku hingga napas mereka sepertinya terhenti, kata-kata ini hanya dapat bergema di hati mereka. Mereka tidak bisa menyuarakan pikiran mereka. Su Ming mungkin telah menyegel murid-murid gerbang surga ini, tetapi ada tiga berserker yang kuat di alam jiwa berserker di antara busur-busur panjang. Mereka hanya merasakan udara di sekitar mereka menjadi berat dan lengket, tetapi mereka masih bisa bergerak. Namun, tidak satupun dari mereka yang sedikit senang mereka bisa bergerak. Teror menghantam hati mereka seperti gelombang pasang, dan mereka bertiga tidak lagi bergerak maju, tetapi memilih mundur. Kemampuan ilahi ini melampaui imajinasi mereka, dan teror puncak ke-9 dari ingatan mereka kembali kepada mereka dalam sekejap. Hampir saat ketiga orang ini mulai mundur, Su Ming dengan tenang mengambil langkah maju. Kakinya mendarat di udara tipis, tapi tiga berserker yang mundur merasa jantung mereka berdebar keras di dada mereka. Seolah-olah Su Ming baru saja menginjak hati mereka. Satu langkah itu tampak normal, tetapi begitu kaki Su Ming mendarat, tubuh trio yang mundur itu segera membeku, dan jeda sesaat dalam gerakan mereka berarti kematian. Su Ming dengan cepat muncul di depan salah satu dari mereka, dan mengepalkan tangan kanannya, dia melemparkan pukulan tepat ke dada berserker yang kuat itu. Satu pukulan itu langsung membuat orang ini batuk darah. Saat tubuhnya jatuh ke belakang, teror muncul di wajahnya, dan dia meraung. Namun, hampir saat dia meraung dan darah mengalir dari setiap lubang tubuhnya, Su Ming melayangkan pukulan lagi. Begitu dia melakukannya, berserker di berserker Sol Rilem yang merupakan eksistensi superior dari murid-murid gerbang surga lainnya mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk dan tubuhnya meledak dan dia berubah menjadi kabut darah. Sebelum dia meninggal, dia menderita rasa sakit yang jauh melebihi apa yang dapat dia tanggung. Pukulan pertama Su Ming telah menghancurkan semua tulangnya, mengubahnya menjadi paku tulang yang tak terhitung banyaknya yang merobek jantungnya dan saluran kinya, tetapi dia tetap hidup. Ketika pukulan kedua mendarat, darahnya mulai mengalir secara terbalik. Tubuhnya seperti karung berisi jarum tajam, dan jika ada yang memukulnya dengan kekuatan besar, jarum itu akan menembus karung itu, menyebabkan berserker yang kuat dari gerbang surga tercabik-cabik oleh paku tulang yang hancur di tubuhnya, yang mana berarti dia meninggal dengan kematian yang menyakitkan dan mengerikan. Su Ming mungkin kedinginan ketika dia membunuh orang lain, tapi dia bukanlah tipe orang yang akan menyiksa orang sampai mereka mati. Dia melakukan ini hanya karena ada, kalung tulang di sekitar leher orang itu yang kemudian dia cabut begitu orang itu mati karena pukulan keduanya. Itu adalah salah satu barang pribadi Tian Siye Si. Dengan kalung tulang di tangan, Su Ming menoleh dan melihat ke arah dua berserker kuat lainnya di berserker Sol Rilem yang melarikan diri karena sok. Dia mengambil langkah ke arah mereka. Tuan, selamatkan aku. Salah satu dari dua orang yang melarikan diri menjerit putus asa saat hatinya bergetar ketakutan, karena dia melihat Su Ming datang ke arahnya. Saat teriakan minta tolongnya bergema di udara, sebuah suara datang dari istana ketiga yang melayang di langit dalam keheningan, dan suara itu dipenuhi dengan kewaspadaan. Tuan, Anda adalah murid dari puncak ke sembilan, dan Anda adalah keluarga kami di gerbang surga. Keluarga, Su Ming tertawa dingin. Sebelum suara dari istana ketiga bisa selesai berbicara, Su Ming mengeluarkan tawa dingin dan muncul di samping orang yang memohon bantuan. Dia mengangkat tangan kanannya untuk merebut berserker itu, dan karena orang itu tahu bahwa semua kemampuan sucinya tidak berguna, dia meraung, memutuskan untuk membakar basis kultifasinya dan menghancurkan dirinya sendiri. Namun saat dia bersiap untuk menghancurkan diri sendiri, tangan kanan Su Ming tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, dan baju besi ungu tampak menutupi seluruh lengan dan tangan kanannya. Dia menembus api yang berasal dari penghancuran diri orang ini dan mencengkeram tenggorokannya. Kami bukan keluarga. Saat Su Ming menyatakan itu dengan datar, dia menambahkan kekuatan pada cengkeramannya, dan dengan keras, berserker yang kuat di genggamannya berkurang menjadi hanya daging dan darah. Ketika dia melepaskan cengkeramannya, tubuh rusak pria itu jatuh ke bawah, tetapi gelang putih terbang dari mayatnya ke telapak tangan Su Ming. Su Ming melirik gelang itu. Dia ingat bahwa barang ini juga pernah ditempatkan di gua tempat tinggal tuannya di masa lalu. Saat dia memegang gelangnya, niat membunuh di hatinya semakin membara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat berserker terakhir di berserker Sol Rilem yang melarikan diri darinya. Dia adalah tetua klan, dan dia sudah dekat dengan istana pertama. Su Ming mengambil langkah maju, tetapi saat dia mengangkat kakinya, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari istana ketiga. Orang tua itu memandang Su Ming dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia telah melihat Su Ming sebelumnya. Pada saat itu, dia sedang dalam pelelangan dan telah melihat berserker muda bersama dengan tuan muda dari suku besar langit pembeku 1. Pada saat itu, tuan muda ingin memenangkan hati Su Ming. 20 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan waktu telah berubah. Ketika lelaki tua itu melihat Su Ming lagi, keterkejutan yang dia buat membuatnya tidak bisa menenangkan diri bahkan setelah sekian lama berlalu. Su Ming, Anda adalah murid dari puncak ke-9, mengapa Anda harus melakukan ini? Anda mungkin kuat sekarang, tapi jangan lupa siapa yang menerima Anda saat Anda masih lemah. Itu adalah klan langit pembeku, itu adalah saat pria tua berbaju putih berjalan ke depan, dia berbicara dengan muram. Hatinya sangat terguncang, kekuatan Su Ming, kemampuan ilahi yang aneh, dan terutama adegan di mana dia menyegel langit dan bumi telah membuatnya sangat waspada. Orang semacam ini seharusnya awalnya menjadi bagian dari klan langit pembeku, tapi sekarang, dia telah menjadi musuh mereka. Itu menyakitkan baginya untuk melihat ini, dan pada saat yang sama, dia mulai mendesah di dalam hatinya. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Ini adalah puncak ke-9 yang membawa ku masuk. Katanya dengan tenang. Ketika kakinya mendarat, dia sudah tiba di sebelah berserker tua yang melarikan diri di berserker Sol Rilem. Ketika keterkejutan dan keputusasaan muncul di wajahnya, harum dingin datang dari istana pertama. Segera, pintu istana itu terbuka dengan keras, dan sinar cahaya gelap langsung terbang untuk menyerang Su Ming. Kekuatan di puncak tahap tengah berserker Sol Rilem meletus dari cahaya gelap itu, dan ada kuali kecil yang terkandung di dalamnya. Kuali itu berputar dengan cepat dan menyerang Su Ming. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan saat dia melambaikan lengannya, kuali obatnya segera terwujud menabrak kuali yang masuk dengan ledakan keras. Saat ledakan itu bergema di udara, Su Ming melangkah maju. Ketika tetua klan mulai melarikan diri sekali lagi, Su Ming melewatinya untuk berdiri di peron menuju istana pertama. Klan Elder di berserker Sol Rilem menggigil, dan suara benturan datang dari tubuhnya. Ketika dia batuk darah, seekor ular kecil merangkak keluar dari mulutnya dan terbang sambil mendesis. Ia melihat sekelilingnya dengan tatapan dingin dan gelap. Ular kecil itu, tentu saja, naga lilin Su Ming. Matanya dingin dan tanpa ampun. Semua makhluk hidup di dunia ini hanyalah makanan di matanya, hanya ketika melihat ke arah Su Ming kelembutan akan muncul di matanya, dan sikap tunduk akan muncul dalam tindakannya. Begitu Su Ming mendarat di peron ke istana pertama, seorang wanita tua berjalan keluar dari dalam. Niat jahat terlihat di wajahnya. Dia memegang tongkat dengan kepala naga di tangannya, dan ketika dia membantingnya ke tanah, kepala naga itu mulai bergerak seolah-olah sudah bangkit kembali, dan mulai meraung ke arah Su Ming. Wanita tua itu mengangkat tangan kirinya pada saat yang sama, dan ada cincin di jarinya. Saat Su Ming itu, niat membunuh di matanya mulai bersinar cemerlang. Cincin itu milik tuannya. Wanita tua itu menggigit ujung lidahnya dan batuk seteguk darah di atas ring. Darah itu menyatu di dalamnya dalam sekejap, dan segera setelah itu, raungan rendah masuk ke dalam, bersama dengan lapisan kabut hitam. Itu kemudian langsung berubah menjadi tangan besar yang melanjutkan untuk menangkap Su Ming. Orang tua berbaju putih dari istana ketiga juga mengambil langkah maju saat itu juga dan mengangkat tangan kanannya. Segera, udara di depannya mulai berubah. Saat guntur bergemuruh di udara, pedang panjang dengan percikan petir di bilahnya muncul. Itu menyapu udara, dan segera, seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi danau petir yang memiliki pasokan petir yang tak ada habisnya, dan bersama dengan pedang itu, ia menyerang Su Ming. Sebuah desahan keluar dari istana kedua segera setelah itu, dan itu langsung berubah menjadi ilusi sebelum menghilang, mengungkapkan seseorang yang dikelilingi oleh kabut merah duduk di dalamnya. Orang itu perlahan berdiri, dan ketika dia melihat ke arah Su Ming, dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi lapisan kabut merah sebelum menyerbu ke arahnya. Tingkat kultivasi ketiga orang ini sudah sangat dekat dengan tahap selanjutnya dari Berserker Soul Realm, tetapi meskipun mereka mungkin sangat dekat, jarak yang tersisa itu terkadang menjadi jurang yang sangat sulit untuk ditembus, dan pada akhirnya, mereka masih hanya berserkers di tahap tengah dari Berserker Soul Realm. Ada sembilan lord di gerbang surga, dan ada juga sembilan lord di Great Plains. Ketiga orang ini jelas merupakan tiga dari sembilan penguasa gerbang surga. Su Ming ingat bahwa gurunya pernah menyebutkan bahwa ada satu tuan yang hilang dari gerbang surga, dan mereka hanya memiliki delapan tuan saat ini. Ada juga tuan yang hilang di Great Plains. Jadi ini adalah standar para penguasa di gerbang surga. Kamu bukan apa-apa, kata Su Ming datar. Dia mungkin tidak membunuh banyak dari mereka di tahap tengah Berserker Soul Realm, tapi ada juga cukup banyak dari mereka yang mati di tangannya. Begitu kemampuan ilahi trio mendekatinya, benang ungu halus dalam jumlah tak berujung merembes keluar dari tubuh Su Ming. Saat dia berdiri di sana, mereka mengelilinginya seluruhnya, berubah menjadi penyelenggara armor jahat. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, Under Taker of Evil Spear terwujud. Begitu tombak panjang itu muncul, aura pembunuh melonjak ke langit dan memenuhi seluruh tempat. Bau busuk yang kental dan berdarah menyebar ke seluruh area. Bau berdarah itu membentuk aura haus darah yang bergolak seolah-olah ada banyak roh pendendam di dalamnya, menjerit dan melolong, mengelilingi tombak Su Ming yang tidak dapat melarikan diri. Sejumlah besar roh pendendam ini adalah orang-orang biadab dari Pulau Skorsi Efe. Saat Under Taker of Evil Armor muncul, itu tidak akan hilang tanpa merasakan darah. Manifestasi dari armor itu berarti amukan Su Ming akan segera dimulai. Dia menyapu tombak panjang itu, dan pada saat ketiga orang itu mendekat, dia berubah menjadi bayangan ungu. Saat aura kematian menyebar dari tubuhnya, saat kabut hitam bergulir membentang untuk memenuhi langit, saat sepasang mata merah tua yang tampak seperti bintang dalam kabut hitam mulai bersinar dalam cahaya yang aneh dan mempesona, ketiganya muncul tepat sebelum dia. Ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi bergema di udara, dan saat kekuatan kuat menyebar dengan cepat ke seluruh area, wanita tua itu batuk darah dan dipaksa mundur beberapa ratus kaki. Dia batuk darah sekali lagi, dan shock bersamaan dengan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Tahap selanjutnya dari berserker Sol Rilem. Dia tidak dapat menentukan tingkat kultifasi suming sebelumnya, dan sementara dia mungkin mewaspadai kemampuan ilahi yang aneh. Dalam pikirannya, dia masih hanya di tahap tengah alam jiwa berserker, bahkan jika dia telah menerima semacam itu, kebetulan. Lagipula, hanya 20 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia melihatnya. Namun sekarang, setelah bertukar pukulan dengannya, dia terkejut bahwa semuanya telah melampaui harapannya. Hampir saat dia mulai terjungkal ke belakang, lelaki tua berbaju putih juga jatuh ke belakang. Dia terhuyung beberapa ratus kaki ke belakang dan mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Batuk ganas menghancurkan tubuhnya, dan saat dia batuk, benang merah merangkak keluar dari tangan kanannya sebelum merangkak kembali dalam sekejap. Rona merah muncul di wajahnya, dan meskipun dia kesakitan, tatapannya yang tertuju pada Su Ming menjadi semakin rumit. Orang yang telah berubah menjadi kabut merah juga terjatuh. Kabut runtuh, tetapi berkumpul sekali lagi untuk berubah menjadi seseorang yang kepalanya dipenuhi warna merah tetapi tubuhnya tampak seperti patung. Dia berdiri di sana dan menatap Su Ming dengan tenang. Dia apatis, tetapi ada konflik yang tersembunyi di balik ekspresi apatis itu. Begitu Su Ming melihat orang berambut merah itu, pupil matanya menyusut. Zee Chee. Orang berambut merah itu jelas Zee Chee. Ketika dia mendengar suara Su Ming, pria itu segera mulai gemetar, dan konflik di matanya menjadi lebih kuat. Tapi Zee Chee bahkan belum mencapai alam pengorbanan tulang ketika mereka telah berpisah di masa lalu, namun sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan berada di tahap tengah alam jiwa berserker. Ini segera membuat cemberut di antara alis Su Ming. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu ada yang tidak beres dengan Zee Chee. Tubuhnya tidak lagi terbuat dari daging dan darah, melainkan seperti patung. Dia tampak seperti patung dewa berserker. Di saat yang sama, gelombang riak yang menyebar karena tabrakan antara empat orang barusan telah menyentuh istana lain di sekitar area. Begitu mereka menyentuhnya, Su Ming segera melihat enam istana yang tersisa runtuh, dan semuanya hancur menjadi debu. Setelah mereka hancur, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di enam istana itu. Adegan itu dipenuhi dengan udara aneh, menyebabkan seluruh gerbang surga dipenuhi dengan suasana yang aneh juga. Namun, Su Ming juga segera memperhatikan murid-murid gerbang surga yang membeku di sekitarnya tampak terkejut dan bingung ketika mereka mengetahui bahwa istana yang tersisa kosong. Tuan, pergi, tempat ini. Pada saat itu, Zee Chee tiba-tiba mulai berteriak dengan keras, tetapi sebelum dia berhasil menyelesaikan kata-katanya, beberapa benang merah segera merangkak keluar dari matanya sebelum merangkak masuk sekali lagi. Niat membunuh yang gila-gilaan muncul di matanya sekali lagi. Karena kamu ada di sini, lalu kenapa pergi begitu cepat? Su Ming, aku akan menunggumu di lapisan ke-9. Saya harap, Anda akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini, dan saya akan, membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Suara lembut dan gelap tiba-tiba datang dari langit, dan pusaran muncul di bagian langit yang belum diisi oleh kabut hitam. Saat pusaran itu berputar, hamparan tanah yang luas muncul. Ngomong-ngomong, Bai Su juga ada di sini, dan jika kamu tidak membunuhku dalam waktu satu jam, kakak seniormu itu, Hu Zi, kan? Dia akan berakhir sama dengan Zee Chee. Juga, kamu punya teman lama di sini, dan dia benar-benar ingin melawanmu. Su Ming, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku selalu menunggumu untuk kembali, aku akan membuatmu menderita perlahan-lahan, dan aku akan mengembalikan kepadamu semua rasa sakit yang harus aku tanggung ribuan kali lipat. Aku, adalah dewa berserkers sejati. Saat suara itu bergema di udara, udara dingin bisa dirasakan di dalamnya, dan suara itu, milik si Masin. Saat suara itu muncul, Rune untuk meninggalkan gerbang surga runtuh dengan keras. Pada saat yang sama, Hu Zi yang tertidur tidak menyadari bahwa bekas luka di punggungnya telah robek, dan ada benang merah yang merangkak masuk dan keluar dari punggungnya sementara dia tetap tertidur di puncak kesembilan di luar gerbang surga. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Ming tidak sadari sebelum dia pergi. Pertandingan telah dimulai. Su Ming, aku sangat menantikan ini. Suara si Masin menjadi lebih lembut, membuat mereka yang mendengarnya tidak dapat mengatakan apakah dia pria atau wanita, tetapi kebencian yang terkandung di dalam terhadap Su Ming terasa seolah-olah telah terukir di jiwanya, dan itu adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Catatan penerjemah, Tuan Muda itu juga membantu Su Ming dengan pembayarannya selama pelelangan, dan juga memberinya undangan ke pelelangan rahasia. Su Ming mengangkat kepalanya dan menatap dingin pusaran di bagian langit yang belum tertutup kabut hitam. Suara lembut dan gelap si Masin bergema di telinganya, dan semua yang ada di dalam suara itu adalah perwujudan dari permusuhan dan kebencian pria itu. Dia menggunakan Zice untuk menarik hati Su Ming, lalu menggunakan Baesu untuk mengungkit ingatannya, dan akhirnya, dia mengaktifkan ancaman yang ada di dalam tubuh Hu Zi, dan semua ini harus diselesaikan dalam batas waktu satu jam. Jelas, si Masin menikmati perasaan menganiaya orang lain, terutama ketika targetnya adalah Su Ming. Dia ingin membuat Su Ming cemas, ingin membuatnya marah, ingin membuatnya menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Dia ingin melihat pemandangan yang mengasikkan ini, dan dia ingin melihat Su Ming muncul di hadapannya dengan penuh luka. Si Masin akhirnya bisa membalas dendam. Dia telah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang lama. Dia mungkin kalah dari Su Ming beberapa kali mereka bertarung dan berkomplot melawan satu sama lain, tetapi pemahamannya terhadap Su Ming juga meningkat. Pada saat itu, setelah dia menerima kebetulan dan keluar dari gua langit membeku, dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Su Ming. Itulah mengapa dia telah menyiapkan rencana skala besar di gerbang surga dan menunggu kembalinya Su Ming sambil terbakar kebencian. Hari itu akhirnya tiba, Su Ming tetap diam, dan amarah serta raungan amarah yang ingin dilihat si Masin tidak datang darinya. Sebaliknya, dia hanya melihat keheningan yang mematikan. Su Ming memandang pusaran di langit dengan tenang, lalu bergerak menuju udara, tetapi pada saat dia mulai menyerbu menuju pusaran, Zhi Che, lelaki tua berbaju putih, dan wanita tua itu pulih sedikit. Kemudian, di tengah kegilaan Zhi Che, perasaan rumit lelaki tua itu, dan gigi terkatup wanita tua itu, ketiga orang itu berubah menjadi busur panjang dan menyerang Su Ming untuk melawannya bersama. Su Ming, aku akan menunggumu di lapisan ke sembilan. Su Ming memperhatikan ketiga orang itu bergegas ke arahnya saat dia berdiri di udara. Kilatan muncul di matanya dan dia mengabaikan trio yang menyerbu ke arahnya. Sebagai gantinya, dia melemparkan Undertaker of Evil Spear langsung ke pusaran di langit. Tombak panjang ungu itu mengeluarkan peluit keras saat mengiris udara. Peluit itu menyatu dengan suara si Masin, dan tombak itu mengarah ke pusaran di langit, tampak seperti naga ungu panjang dari kejauhan. Sebelum si Masin berhasil menyelesaikan kalimatnya, tombak panjang yang berisi kekuatan Su Ming jatuh ke langit dengan ledakan besar. Pada saat mereka bersentuhan satu sama lain, pusaran itu berhenti berputar. Itu membeku sejenak, lalu mengeluarkan suara keras yang melonjak ke langit. Suara gemuruh seperti guntur meraung di langit, benar-benar menutupi suara si Masin, menyebabkan langit mulai retak. Usaran itu langsung robek, dan lubang besar muncul di langit. Tepat di belakang lubang itu, adalah lapisan kedua gerbang surga. Hampir seketika lubang itu muncul, kabut hitam yang berjatuhan dan menyebar ke setiap sudut langit yang robek di lapisan pertama tampak seolah-olah telah menemukan saluran pembuangan. Itu melonjak menuju lubang itu, menyebabkan pusaran lain muncul di langit. Kabut hitam dan awan melonjak di depan, membuatnya tampak seolah-olah bersatu di dalam sana. Itu mungkin masih pusaran, tapi kali ini, Su Ming lah yang membuatnya. Pusaran ini memotong suara si Masin, dan mirip dengan tamparan di wajahnya. Su Ming mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia telah menggunakan tindakannya untuk mengatakan keputusannya. Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, dan hari ini, saya akan membunuh lebih banyak lagi. Salah satunya, akan menjadi Anda. Dunia meraung, dan kabut hitam berjatuhan di pusaran. Suara Su Ming bergema di daerah itu dengan tenang, menyatu bersama dengan raungan yang menggelegar dan menimbulkan serangkaian gema yang tak ada habisnya. Mereka menyebabkan semua yang mendengarnya tidak dapat mengetahui apakah Su Ming yang berbicara atau apakah dunia itu sendiri sedang melolong. Hampir saat lubang di langit muncul, Zice dan dua orang lainnya mendekati Su Ming. Ketiga orang ini masing-masing memiliki kemampuan tempur dari berserker di tahap tengah alam jiwa berserker, dan ketika mereka menyerang, mereka menimbulkan kehadiran yang sangat perkasa. Zice berubah menjadi lapisan kabut merah, dan kemanapun dia melewatinya, sedikit dari segala sesuatu di sekitarnya, termasuk udara itu sendiri, akan tampak seolah-olah dimakan, seolah-olah mulai membusuk. Orang tua berbaju putih membentuk segel dengan kedua tangannya, dan udara di depan dan di belakangnya mulai terdistorsi untuk mengungkapkan dua patung dewa berserkers. Namun, salah satu dari mereka memegang fas pemurnian bertatakan permata. Satu. Segala sesuatu tentang patung itu selain fas itu tampak seperti ilusi dan agak tidak jelas. Namun, patung lainnya tampak seperti sungguhan. Rambut berantakan wanita tua itu mulai tumbuh dengan cepat pada saat itu, tapi tidak menyebar keluar saat mereka menyerang suming. Sebaliknya, saat mereka melayang ke udara, mereka putus di tengah dan berubah menjadi helai rambut yang tak berujung yang menuju suming. Dia tetap diam dan mengambil langkah menuju wanita tua itu. Pada saat itu, tubuhnya segera bersentuhan dengan helai rambut, tetapi begitu mereka menyentuhnya, matanya berbinar, dan lonceng bergema di udara. Han Mountain Bell memanifestasikan dirinya dan mengelilinginya untuk menanggung beban dampak rambut. Pada saat itu, suming muncul di hadapan wanita tua itu. Wanita tua itu menjerit tajam. Ketika dia mulai mundur, suming tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara ke arahnya. Kekuatan lawan binar yang diperoleh suming dari pencerahannya terkandung dalam cengkramannya, menyebabkan wanita tua itu segera membeku saat dia mundur. Suara retakan bergema di tubuhnya, dan saat dia akan meledak, dia menggigit ujung lidahnya. Begitu dia batuk seteguk darah, retakan mulai muncul di kulitnya. Pada saat yang sama kulitnya mulai pecah-pecah, dia meraung. Kulitnya pecah, tapi tubuhnya tidak hancur. Satu-satunya yang rusak adalah kulitnya, dan seketika kulit yang retak itu meledak, dia menahan kemampuan ilahi suming. Saat dia terjungkal ke belakang, penampilannya menjadi jauh lebih mudah, tetapi wajahnya pucat. Dia tampak ketakutan, dan sejumlah besar darah mengalir dari mulutnya. Tapi sebelum dia berhasil mundur lebih jauh dan Zice dan lelaki tua berbaju putih mendekati suming dengan kemampuan ilahi mereka, dia mengeluarkan suara dingin dan mengambil langkah maju lagi. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai keadaan di mana dia tidak bisa lagi dilihat dengan mata terbuka. Dia melakukan perjalanan beberapa putaran di sekitar wanita tua itu seperti embusan angin, dan angin puyuh tiba-tiba muncul. Angin puyuh itu berputar di sekitar wanita tua itu beberapa kali sebelum menghilang, dan suming muncul di sampingnya. Dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan dia, malah mengangkat kepalanya dan memberikan tatapan dingin pada pria tua berkulit putih itu. Wanita tua itu mulai menggigil. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi semua daging dan darahnya tampak seolah-olah telah dipotong oleh bilah dan jatuh dari tubuhnya sepotong demi sepotong sampai hanya kerangkanya yang tersisa. Kemudian, dia jatuh ke tanah. Mati, membunuh berserker di tahap tengah berserker Soul Realm tidaklah sulit bagi suming, terutama ketika dia mengenakan Undertaker of Evil Armor. Sebelum kerangka wanita tua itu jatuh ke tanah, beberapa retakan muncul di tulangnya, dan delapan belas benang merah seukuran jari merangkat keluar dari tulangnya. Saat benang itu berputar, mereka berubah menjadi darah dan mati. Ketika suming mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua berbaju putih itu, perjuangan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak melambat, terutama patung yang memegang fas pemurnian bertatakan permata di depannya. Karena mengambil langkah maju, itu menjadi hal pertama yang mendekati suming. Itu mengangkat fas di tangannya dan menutupinya. Segera, kekuatan isap yang besar melonjak menuju suming. Di saat yang sama, patung dewa berserker di belakang lelaki tua berbaju putih mendekatinya. Ketika mengangkat tangan kanannya, cambuk panjang terwujud, dan saat mengayunkan cambuk itu, retakan keras mengiris udara dan menyerang suming. Orang tua berbaju putih itu mengertakan gigi dan menutup matanya. Jubahnya mengembang, dan lubang darah muncul di tengah alisnya. Benang merah seukuran lengan bayi merangkak keluar darinya. Nan, Mo, Di, La, Zen. Saat lelaki tua berbaju putih itu menutup matanya, beberapa kata yang terdengar sulit yang dipenuhi dengan udara kuno keluar dari bibirnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, patung yang memegang fas itu mulai menghilang dengan cepat untuk menyatu dengan fas itu, yang menyebabkan kekuatan hisap di dalamnya langsung meningkat secara eksplosif. Bahkan suming mulai goyah karena itu, seolah-olah dia tidak bisa tetap seimbang. Pada saat itu, sebelum patung dengan cambuk itu berhasil memukul suming, tubuhnya tiba-tiba meledak. Itu adalah penghancuran diri dari patung dewa berserkers. Seketika itu meledak, kekuatan tumbukan yang besar menyebar, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan hisap dari fas meningkat sekali lagi, dan kali ini, kekuatan fas telah meningkat pesat. Saat lima kata melayang di udara, lelaki tua berbaju putih itu hanya tinggal kulit dan tulang dalam sekejap mata. Dia telah menyerahkan hidupnya saat menggunakan kemampuan ilahi ini. Semua hal ini menyebabkan kekuatan hisap di fas mencapai kekuatan tak terbatas, memaksa tubuh suming berubah menjadi busur panjang sebelum dia terhisap ke dalam fas. Orang tua itu membuka matanya. Benang merah di tengah alisnya telah mendapatkan warna yang lebih cemerlang dan memutar tubuhnya, tetapi lelaki tua itu sepertinya sudah terbiasa dengannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih fas itu. Pada saat tangannya menyentuhnya, dia mengaktifkan, kata-kata yang dia tinggalkan di fas dahulu kala untuk membuka jalan untuk bertahan hidup, semua tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk benang merah itu. Selamatkan aku, itu adalah hal pertama yang suming dengar ketika dia tersedot ke dalam fas. Pada saat itu, semua tatapan orang tertuju pada pertempuran di langit. Tidak ada yang memperhatikan bayangan hitam merangkak keluar dari runeh suming yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke tempat ini begitu itu rusak. Bayangan hitam itu bersembunyi di pojok dan sesekali akan mengintip dari tempat persembunyiannya. Itu terlihat sangat kotor, dan makhluk itu, secara alami adalah bangau botak. Saya akan menjadi kaya, aku akan menjadi sangat kaya. Ketika bangau botak muncul, kegembiraan dan kegembiraan menguasai wajahnya. Burung itu lenyap dengan cepat, dan ketika muncul kembali, ia telah tiba di samping murid gerbang surga yang telah berada paling dekat dengan tempat persembunyiannya beberapa saat yang lalu, dan yang tidak dapat bergerak saat ini. Dia melihat ke langit dengan kaget. Burung bangau botak itu berkedip, lalu segera mendekati murid itu dan menyentuhnya dengan paruhnya. Ia bahkan menyapu matanya melalui seluruh tubuh murid dengan tatapan profesional sebelum merobek jubahnya. Mulut murid gerbang surga itu ternganga karena terkejut dan terkejut, dan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, burung bangau botak itu menyambar kalung itu di lehernya, dan seperti embusan angin, kalung itu terbang ke arah orang berikutnya. Aku akan menjadi sangat kaya. Sangat kaya. Haha. Aku akan menjadi kaya kali ini. Semua orang ini hanya duduk bebek ketika mereka dalam keadaan ini. Bocah berserker kecil juga tidak akan tahu apa yang kulakukan, karena dia tersedot ke dalam fas itu. Aku akan menjadi sangat kaya kali ini. Murid gerbang surga melebarkan matanya, dan dia tampak seolah ingin berteriak marah, seolah dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat bangau botak meluncur menjauh sambil pergi dengan diam-diam. Kemarahan berkecamuk di hati pria itu, membakar habis alasannya, dan dalam amarah dan kesuramannya, darah menetes di sudut bibirnya. Merah bahkan muncul di matanya karena amarahnya. Jika dia bisa bergerak saat ini, dia pasti akan bersumpah untuk membunuh bangau pencuri botak orang pembawa sial itu. Pemikiran semacam ini, akan bertambah jumlahnya segera setelah burung bangau botak terus menyapu kerumunan. Selamatkan aku, satu-satunya orang yang akan kuambil risiko untuk membawa harta tak ternilai ke freezing sky, hanya bisa kau, Su Ming. Su Ming, aku adalah tuan ketiga gerbang surga. Perubahan besar dan bencana terjadi di gerbang surga selama bencana, dan selain aku, satu-satunya penguasa yang tidak mati karena bencana adalah wanita tua yang berbudi luhur dan ayah Baisu, yang kamu kenal. Semua lord lainnya mati. Sumber bencana itu adalah si Masin. Aku tidak tahu apa kebetulan yang dia peroleh, tapi seni hebat dari Hairless berserker seatnya hampir mencapai penyelesaian. Saya juga tidak bisa menilai tingkat kultifasinya. Seolah-olah kekuatannya tidak ada habisnya, dan kita semua dari gerbang surga bukanlah lawannya. Dia telah menanamkan nadinya pada saya dan pada beberapa orang lain juga. Kita hanya bisa mendengarkan dia, dan kita bahkan tidak bisa menentukan bagaimana kita hidup atau mati, seluruh gerbang surga berada di bawah kendalinya. Metode kultifasi yang saya praktikkan sedikit unik, dan karena itu, saya dapat lepas dari kendalinya untuk waktu yang singkat, itulah mengapa saya berhasil meninggalkan kata-kata saya di fas ini. Alasan dibalik eksistensi KTT ke-9 ini bukan karena si Masin. Saya adalah orang yang mengatakan kepadanya bahwa jika puncak ke-9 masih ada, Anda pasti akan terpikat kembali. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini, tetapi tidak peduli apa, saya membantu guru Anda dan Anda semua melindungi puncak ke-9. Jika Anda tidak memiliki cukup tenaga, Anda juga tidak akan bisa masuk ke dalam fas. Jika Anda bisa masuk ke sini, itu berarti saya bertahun-tahun kemudian telah menilai bahwa Anda siap untuk tugas ini. Ada sembilan lapisan untuk gerbang surga. Selain lapisan pertama dan ke-9, tujuh lapisan lainnya dihuni oleh suku-suku lain di sekitar wilayah tersebut, namun semua suku tersebut telah menjadi bawahan si Masin. Jika kamu membunuh si Masin, maka kami akan mengakui KTT ke-9 sebagai penguasa terhormat kami. Meninggalkan fas ini mudah. Anda hanya perlu mengucapkan lima kata ini dalam nyanyian, nan, na, di, la, hong, dan Anda akan bisa pergi. Ketika Anda melakukannya, tolong serang bagian kis saya dan buat mereka tersebar. Kemudian, jika Anda berhasil, saya akan menemukan cara untuk bangkit, tetapi jika Anda gagal, saya akan mati, dan paling tidak, itu akan menjadi takdir yang lebih baik daripada yang harus saya derita sekarang. Daerah di sekitar suming keruh, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas kekejauhan. Dia hanya bisa melihat gumpalan kabut bermanifestasi dan bergerak di sekitarnya. Jika dia melihatnya untuk jangka waktu yang lama, dia tidak akan bisa menahan diri dan tubuhnya akan mulai berputar bersama kabut. Suara lelaki tua berbaju putih bergema di telinga suming. Suara itu seharusnya telah disegel dalam fas ini untuk waktu yang lama, dan jelas bahwa lelaki tua itu telah menyiapkan kata-kata ini beberapa waktu yang lalu, seperti yang dia katakan. Dalam keheningan, suming teringat melihat benang merah di tengah alis lelaki tua itu. Dia juga ingat penampilan dan sikap aneh Zice, serta selusin benang halus yang merangkak keluar dari tulang wanita tua itu. Semua hal ini adalah teka-teki, menyebabkan suming mulai meragukan kata-kata lelaki tua itu. Haruskah aku mempercayainya, atau haruskah aku tidak? Suming mengangkat kepalanya, dan tatapan dingin muncul di matanya. Aku bisa memilih untuk percaya pada apa yang dia katakan tentang si masin, tapi aku tidak akan menggunakan metode yang dia berikan untuk meninggalkan tempat ini. Saya akan memilih bagaimana saya ingin pergi. Saat burung bango botak dengan senang hati menjarah di lapisan pertama, lelaki tua berbaju putih itu memegang vas di tangannya di langit dengan ekspresi yang sedikit bersemangat di wajahnya. Tiba-tiba, dia melebarkan matanya. Tepat di depan matanya, retakan halus muncul di vasnya, dan suara ledakan yang teredam juga terbang ke udara dari dalamnya. Begitu dia terkejut dengan pemandangan itu, vas itu meledak dengan tiba-tiba. Suara yang keras dan menggelegar menimbulkan serangkaian gema yang tidak menghilang bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Saat vas itu pecah, sebuah tangan keluar dari dalam sisa-sisa dan mencengkeram tenggorokan lelaki tua itu. Dengan dorongan lembut, kekuatan besar menabrak tubuhnya, menyebarkan semua bagian ki di dalam dirinya. Orang tua itu batuk seteguk darah, dan saat tubuhnya jatuh ke belakang, dunianya menjadi hitam. Namun, ada sedikit kegairahan dan kegembiraan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, ekspresi itu berangsur-angsur memudar, itulah sebabnya dia tidak memperhatikan sepasang mata serakah dengan ekspresi yang sama dari keinginan dan kegembiraan yang bersinar di dalamnya terbang ke arahnya dengan cepat. Sebagian besar kabut hitam di langit melonjak ke dalam celah, dan suara ledakan terus bergema di udara. Hanya ada satu orang yang tersisa sebelum suming, dan orang itu adalah Zice. Dia berubah menjadi kabut merah. Saat dia menyerbu ke arah suming, wajahnya sesekali muncul di dalam kabut, menunjukkan ekspresi gila serta sepasang mata yang berjuang yang mengandung sedikit rasa sakit dan kegilaan. Anda adalah anggota dari puncak ke sembilan, suming memandang Zice dan bergumam pelan. Dia tidak bisa membunuh Zice, tidak seperti bagaimana dia membunuh yang lain, karena seperti yang dia katakan, Zice termasuk dalam puncak ke sembilan. Hampir saat dia berubah menjadi kabut merah dan mendekat, sedikit kesedihan muncul di wajah suming. Udara di depannya tiba-tiba berubah, dan ular kecil itu terbang keluar. Ekspresinya tidak lagi gelap dan dingin saat membuka mulutnya ke arah Zice yang masuk, lalu dengan tenang melolong. Bayangan raksasa lilin naga segera terwujud dalam bentuk ilusi saat melolong. Saat Zice mendekat, ia menjentikan rahangnya di sekitar Zice, dan seolah-olah sebagian kecil dunia dimakan saat ia menutup mulutnya. Kabut merah tidak bisa lepas darinya, dan Zice benar-benar dimakan oleh ular kecil itu. Tapi bukan berarti Zice sudah mati. Dunia yang terkandung di dalam tubuh lilin naga bisa menahannya di dalam, dan dia bisa menunggu di sana, sampai saat Suming membunuh si masin tiba. Segel yang dibentuk oleh berserkersit di tubuhnya juga akan rusak saat itu. Suming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kabut hitam yang melonjak ke lubang di langit. Dalam diam, dia melompat dan langsung menuju ke sana. Kemudian, seolah-olah dia telah menyatu bersama dengan aura kabut kematian yang jatuh, dia bergegas ke dalam lubang dan tiba di lapisan kedua gerbang surga. Begitu dia meninggalkan lapisan pertama gerbang surga, bango botak yang telah mencari melalui orang tua berkulit putih yang bagian-bagiannya dari kit telah tersebar dan yang nasibnya tidak diketahui tiba-tiba mendengar suara Suming yang dingin dan terpisah di kepalanya. Sementara itu awalnya menggigil kegirangan saat mencari hal-hal yang diyakini sebagai harta karun dengan metode profesional. Kamu bisa menjarah sesukamu, tapi karena kamu bisa masuk, maka kamu harus punya cara untuk keluar. Pergilah dan jaga kakak laki-laki saya, atau saya akan mengambil semua barang yang Anda curi. Jika Anda melakukan ini dengan benar, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengizinkan Anda mengikuti di belakang saya dan melanjutkan petualangan penjarahan Anda. Ketika burung bangau botak mendengar paru pertama kalimat kedua Suming, ia memutuskan untuk tidak menaati perintahnya sambil mencemoh dengan jijik di dalam hatinya, tetapi saat ia mendengar paru kedua kalimat itu, ia tertegun sejenak. Kemudian, itu mulai berteriak dengan nyaring. Saat ia menyapu semua barang berharga yang tersisa di tempat itu, ia segera merangkak kerune yang runtuh sementara semua murid gerbang surga di lapisan pertama terbakar dengan amarah dan niat membunuh yang membakar langit. Kemudian, setelah mengeluarkan beberapa skill yang tidak diketahui, itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa mengambil hartaku, tidak ada. Tapi jika aku terus berada di sisinya, aku akan mendapatkan lebih banyak harta. Di negeri pagi selatan, tubuh burung bangau botak muncul di udara di atas puncak ke-9. Ia mengangkat cakarnya dan mengelus dagunya, lalu setelah membuat beberapa perhitungan, matanya mulai bersinar dengan cemerlang, dan dengan kegembiraan memenuhi seluruh tubuhnya, ia terbang menuju puncak ke-9. Berangkat kerja, selama saya bisa memiliki harta, saya akan bekerja. Saya seekor burung, saya seekor burung bangau, saya adalah burung bangau yang bijaksana dan luar biasa, burung yang jujur. Dan tegak, mungkin dia terlalu gembira, tetapi burung bangau botak mulai berteriak keras dan serak di bagian atas paru-parunya saat terbang ke puncak ke-9. Koma titik-titik, begitu suming melangkah ke lapisan kedua gerbang surga, dia segera terseret ke dalam pertarungan. Dia dikelilingi oleh hamparan rumput, dan aroma bumi menyebar ke hidungnya. Itu akan membuat semua orang yang menciumnya merasa segar, tapi sekarang, perkelahian berkecamuk di tempat ini, dan suara gemerincing kuku terdengar di mana-mana, menghancurkan semua rumput di tanah hingga berkeping-keping sambil menyebabkan bumi bergetar. Ada, gerombolan tentara dan kuda di tempat ini. Jumlah orang yang tak terhitung banyaknya mengenakan topeng hitam dan baju pelindung saat menunggangi binatang buas dengan wajah naga dan tubuh kuda. Binatang buas ini berlari seperti angin, dan bahkan berserker terlemah yang duduk di atasnya sudah berada di tahap selanjutnya dari alam kebangkitan. Ini adalah pasukan yang terdiri dari ribuan orang, dan semuanya melepaskan serangan dan serangan terhadap suming di dataran rumput ini. Tombak panjang dan kilatan tajam dari pedang menyebabkan negeri itu dipenuhi dengan api perang. Di tanah pagi selatan, hanya suku menara gembala yang ahli dalam berkuda dan juga satu-satunya yang memiliki keterampilan tempur unik ini di sekitar klan langit pembeku, karena mereka adalah satu-satunya suku yang tidak dibangun di atas dataran beku. Anggota suku menara gembala menempatkan fokus mereka pada berkuda, dan semua kekuatan serta kemampuan ilahi hanya dapat diaktifkan setelah mereka menyatu dengan kuda perang di bawah tubuh mereka. Langkah terkuat mereka adalah muatan bertenaga penuh yang dibentuk oleh beberapa lusin kuda perang. Jika mereka bisa menyerang lebih dari seratus, maka kekuatan dibalik serangan mereka akan sangat mencengangkan, tapi jika mereka bisa melakukan serangan lebih dari seribu, maka kekuatan mereka bisa mengguncang bumi. Faktanya, karena kuda perang ini bisa melompat ke langit, bahkan jika mereka harus bertarung di langit, mereka masih bisa meluncurkan serangan unik yang hanya dimiliki oleh suku menara gembala. Ribuan anggota suku Sever Tower berada tepat di samping Suming pada saat itu. Jelas, mereka sudah menerima pesanan sebelumnya dan menunggu kedatangannya. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka bisa menemukan benang merah yang samar, halus, di mata setiap anggota suku menara gembala, tersembunyi di balik topeng mereka. Ini adalah padang rumput, tapi ada juga lembah di sana. Di sekitar Suming ada pegunungan yang berbentuk cincin, dan ada beberapa desa yang terletak di atasnya. Bagi suku menara gembala, padang rumput adalah rumah mereka, tetapi karena kuda perang mereka bisa melompat ke langit, gunung juga bisa menjadi rumah mereka. Saat itu, ada sekitar seribu anggota suku Sever Tower yang berdiri di pegunungan. Orang-orang ini mengenakan topeng merah, dan aura membunuh serta haus darah dapat ditemukan di sekitar mereka. Ada tiga orang berdiri di depan mereka. Selain lelaki tua yang berdiri di tengah, dua orang lainnya adalah pria yang sangat besar dan tinggi. Gelombang riak milik berserker di tahap awal berserker Sol Rilem bisa ditemukan di sekitar kedua pria ini. Dibandingkan dengan mereka, lelaki tua di tengah tampaknya tidak memiliki banyak riak yang menyebar dari dirinya, tapi menilai dari tatapan hormat di wajah kedua lelaki itu dan posisi di mana mereka berdiri untuk bertarung, lelaki tua ini pasti bukan orang biasa. Sir Sima telah memberi perintah bahwa setiap suku yang berhasil mengambil satu bagian dari orang ini, akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kami dari suku Menara Gembala telah direduksi menjadi tidak ada, menjadi orang yang bahkan tidak bisa mengendalikan nasib kita sendiri. Berjuang? Biarkan anggota suku kita bertarung. Jadi bagaimana jika kita mati? Selama kita bisa mengambil salah satu anggota tubuhnya, kita akan bebas. Orang tua itu bergumam, dan dengan ekspresi rumit di wajahnya, dia melihat ke arah medan perang di lembah. Dengan lambayan lengannya, dia menyerbu ke depan. Pada saat itu, dia tidak lagi peduli dengan statusnya sendiri, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah memperjuangkan kebebasan sukunya. Kedua pria di sisinya mengikuti tanpa suara, dan tepat di belakang mereka adalah seribu penunggang darah. Mereka mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi ke langit, dan seperti lapisan kabut merah, mereka menyerbu ke pegunungan. Di desa-desa di kejauhan, anak-anak dapat ditemukan memeluk ibu mereka, orang tua menonton dalam diam. Wajah mereka tidak memiliki emosi apapun, dan tidak peduli apakah itu wanita, anak-anak, atau bahkan yang baru lahir, benang merah halus dapat ditemukan menari dengan gaya yang aneh dan mempesona di mata mereka. Tangisan bayi bergema di udara, karena gerakan benang merah di mata mereka menyebabkan mereka kesakitan, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkannya. Mereka hanya bisa menangis tanpa henti, dan Sefer Tower 3B, sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Su Ming memandangi anggota suku Menara Gembala yang menyerbu ke arahnya dengan tenang. Dia pernah mendengar tentang suku ini sebelumnya ketika dia masih di puncak ke-9. Itu adalah salah satu suku yang telah menyerahkan diri mereka ke suku Besar Langit yang membeku sejak lama. Mereka mungkin tidak setenar suku Pantom Dias, tapi mereka memiliki ciri khas tersendiri. Penggunaan kuda perang dalam pertempuran akan sangat meningkatkan keefektifan seseorang dalam perang. Itu fakta. Selama perang besar antara Dukun dan Berserker, banyak mayat dari suku Menara Gembala dapat ditemukan di medan perang setelah banyak pertempuran diluncurkan antara kedua sisi, darah mereka bisa tumpah ke tanah. Dibandingkan dengan murid-murid gerbang surga, kendali yang dimiliki si masin atas orang-orang ini jauh lebih besar, mungkin itu karena dia membutuhkan murid-murid di lapisan pertama untuk keluar, itulah mengapa dia tidak menanam benih di semua mereka. Su Ming memandangi anggota suku Menara Gembala yang tak ada habisnya menyerbu ke arahnya dengan teriakan pertempuran mereka. Dia tidak ingin membunuh mereka, tetapi orang-orang ini semua menyerangnya dengan putus asa dan sembrono, membuang semua kewaspadaan ke arah angin. Bahkan jika Su Ming terbang, mereka akan mengikutinya dengan tuduhan gila. Faktanya, semua yang terluka dan belum mati pada saat mereka menyusulnya, mereka akan langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan bahkan kuda perang mereka akan meledak bersama mereka. Kekuatan yang dibentuk oleh ledakan bukanlah apa-apa bagi Su Ming, tetapi jika sejumlah besar dari mereka meledak dalam sekali jalan, kekuatannya masih akan mengejutkan. Ketika Su Ming tiba di lapisan kedua, dia segera dikelilingi oleh begitu banyak anggota suku Menara Gembala sehingga mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Dia mungkin tidak ingin membunuh mereka, tapi dia terpaksa. Pada saat itu, dia menyerbu dari sisi mereka dan bergegas menuju langit. Di belakangnya, semua anggota suku Menara Gembala mengikuti dengan serangan gila. Saya harus membuka langit di sini dan langsung menuju ke lapisan ke sembilan. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, tombak panjang terwujud di telapak tangannya. Dia melingkarkan jarinya di sekelilingnya, lalu melemparkannya ke langit. Tombak panjang itu membelah udara dan menyerbu langsung ke langit. Saat itu menyentuhnya, ledakan keras yang memekatkan telinga terdengar di udara, dan saat itu bergema, itu menimbulkan lapisan riak di langit, tapi langit tidak pecah. Kamu tidak bisa membukanya, ini bukan Rune, ini adalah penghalang dimensional. Kecuali Anda telah menguasai kekuatan bidang dunia, Anda bahkan tidak akan bisa membuat perisai berguncang. Ini adalah lapisan kedua gerbang surga. Su Ming, inilah aturan permainan ini. Cari segel penghalang ke lapisan ketiga. Jika Anda bisa menemukannya, maka Anda bisa masuk ke lapisan ketiga. Menemukannya mudah. Karena kita dari klan yang sama, aku akan memberimu petunjuk. Segel penghalang ada di salah satu anggota suku Menara Gembala. Begitu dia meninggal, itu akan muncul. Jadi, nikmati, pertempuran sampai mati ini. Dengan nada lembut dan kegembiraan yang jelas, suara si masin bergema tanpa henti di udara dengan sikap yang sangat arogan. Dia bahkan mulai tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan kekejaman, bersama dengan kegembiraan gila dari dia yang tampaknya mampu mengendalikan Su Ming sesuka hatinya. Dalam keheningan, Su Ming melemparkan pukulan lain ke langit di udara. Kali ini, dia mengaktifkan semua kekuatan tulang berserker di tubuhnya, menyebabkan cahaya kemasan bersinar di seluruh tubuhnya. Namun, hanya riak yang mulai menyebar dengan keras setelah dia melemparkan pukulan itu, itu masih tidak pecah. Sebelum Su Ming bisa terus mencoba, suara melolong datang ke arahnya dari kejauhan. Dua pria di belakang pria tua dari Sefer Tower 3B dan seribu penunggang darah telah mendekatinya. Su Ming mengerutkan kening, utaran pembantaian dan pertempuran tanpa henti menghujani dunia ini. Pada saat itu, cahaya hitam melintas di langit dunia di lapisan kedua. Jelas, Bango Botak telah mencuri pandang ke arah Huzi saat berada di dunia luar, lalu terbang kembali, tidak bisa menyerah begitu saja pada harta karun itu. Saat matanya berbinar, ia mulai menjarah mayat. Namun tidak jauh dalam petualangan penjarahannya, suara Su Ming segera muncul di telinganya. Buka jalur ke lapisan ketiga di langit. Setelah Anda melakukannya, semua yang ada di sini akan menjadi milik Anda. Bango Botak baru saja menyita botol kecil dari mayat di samping tubuhnya dan mengotak atiknya untuk memeriksa isinya ketika mendengar suara Su Ming, dan matanya langsung cerah. Baiklah, ini hanya masalah kecil, aku akan membantumu. Ia mengangkat kepalanya dengan sombong, lalu dengan kepakan sayapnya, ia menghindari pertempuran untuk tiba di langit. Itu menerjang ke depan, mengeksekusi metode uniknya untuk membuka jalan di langit. Tapi hampir saat burung Bango Botak menyentuh langit, tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuhnya awalnya berubah menjadi ilusi, tetapi dalam sekejap, ia terpental dan dipaksa mundur beberapa ribu kaki. Segel Dao Pagi Segel Morning Dao orang pembawa sial ini, ini, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada Morning Dao sial di sini? Mungkin tidak lengkap dan dibuat lebih lama lagi, tapi kehadiran ini, ini pasti Segel Dao Pagi. Teror muncul di mata Bango Botak dan mulai mundur dengan cepat. Saat kilatan cahaya muncul di matanya, ia melihat ke arah tanah. Ini adalah daratan Morning Dao, aku ingat sekarang. Ada, ada Segel yang terkandung di sini di bawah es di masa lalu. Itu menyegel Dewa Berserkers kedua, apalagi, tangan kiri Dewa Berserkers kedua. Bango Botak itu segera mundur. Tombak panjang di tangan kanan Su Ming bergetar dan berubah menjadi lapisan kabut ungu yang mulai berguling dan berjatuhan melalui daerah itu, menyebabkan empat anggota suku Menara Gembalai yang berada di ambang kehancuran diri didorong pergi. Saat itu, Su Ming melihat Bango Botak itu mundur karena terkejut. Itu tidak bisa membuka jalan juga. Ekspresi rumit muncul di wajah Su Ming. Suara gemuruh bergema di daerah itu, dan empat anggota suku Menara Gembalai yang telah memicu penghancuran diri mereka mati saat tubuh mereka meledak. Sebagian besar dampak yang digerakkan oleh ledakan itu melaju ke arah Su Ming. Dia diam-diam membiarkan kekuatan tumbukan itu menabrak tubuhnya, dan dia mundur beberapa langkah. Tepat di hadapannya, lelaki tua dari suku Menara Gembala membentuk segel dengan tangannya, dan dengan ekspresi maniak di wajahnya, dia mengayunkan tangannya ke udara, dan seekor binatang buas raksasa muncul di bawah kakinya. Binatang itu berukuran seribu kaki dan berkepala naga, ekor ular, bertubuh kuda, dan bertanduk banteng. Hanya dengan melihat makhluk itu saja sudah memberikannya udara yang sangat kuat. Suku yang berjuang untuk kebebasanmu. Kamu pantas dihormati, Su Ming mengangkat tangan kanannya, dan tombak panjang di tangannya menghilang. Baju besi ungu di tubuhnya juga berubah menjadi benang halus dan menghilang saat mereka merangkak ke dalam tubuhnya. Jika kamu mati di bawah penyelenggara tombak jahat, kamu akan berubah menjadi roh pendendam yang akan mengelilingi armor ini dan meningkatkan kekuatannya, kalian semua pantas dihormati. Anda seharusnya tidak mati di bawah baju besi ini, kata Su Ming dengan tenang. Dia melihat orang tua yang datang ke arahnya, dan sedikit konflik muncul di wajahnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, lalu mengambil langkah maju dan mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel. Kemudian, dia mengayunkan lengannya, dan segera, angin puyuh muncul di langit. Saat hembusan angin kencang menerpa ke depan, angin puyuh mulai menyapu tanah di bawahnya. Saat ledakan besar bergema di atas, semua anggota suku menara gembala di langit dikirim jatuh ke belakang dan batuk darah pada saat bersamaan. Hanya tiga orang yang tetap menyerang Su Ming. Ketiga orang itu adalah dua pria yang berada di samping lelaki tua itu sebelumnya, bersama dengan lelaki tua itu sendiri. Saat ketiga orang ini mendekat dan binatang buas seribu kaki meraung, Su Ming mengambil langkah maju. Ada ekspresi rumit di wajahnya, dan saat dia bergerak maju, dia muncul di samping salah satu pria. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahi pria itu. Pria itu mulai menggigil, dan semua organ tubuhnya hancur, namun tubuhnya tetap dalam kondisi sempurna. Namun, matanya menjadi gelap dalam sekejap, dan dia mulai jatuh ke tanah. Anda berjuang untuk kebebasan suku Anda, dan saya berjuang untuk puncak ke sembilan. Tidak ada permusuhan di antara kita, sumber dendam saya adalah si Masin, dan si Masin sendiri. Su Ming berbalik, dan tatapannya tertuju pada pria lain. Pria itu mulai tertawa terbahak-bahak, dan sejumlah besar benang halus mulai merangkat keluar dari matanya. Pada saat itu, tubuhnya dilalap api, dan basis kultifasinya mulai meningkat secara eksponensial, dia tiba-tiba meledak di hadapan suming. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan suming. Itulah mengapa dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan semua itu demi pertarungan demi sedikit kesempatan yang mungkin atau mungkin tidak ada untuk tetua suku mereka. Su Ming tidak menghindari ledakan yang dipicu oleh penghancuran diri pria itu. Han Mountain Bell muncul di sekitar tubuhnya, dan saat dia diam-diam menanggung beban serangan itu, dia mundur beberapa langkah. Dampak yang digerakkan oleh penghancuran diri telah membentuk hembusan angin yang kencang, menyebabkan hati suming sedikit sakit. Anggota suku menara gembala yang baru saja didorong oleh angin puyuh dan batuk darah karena luka-luka mereka mulai berjuang untuk berdiri di bawah suming. Mereka menyerang sekali lagi, dan saat mereka meraung, mereka menyerbu ke arahnya. Mereka menginginkan kebebasan, mereka merindukannya, dan sekarang, inilah satu-satunya kesempatan mereka. Binatang buah seribu kaki itu mendekati suming dari belakang sambil mengaum. Tetua suku menara gembala berdiri di atas makhluk itu, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Saat perasaan campur aduk bergejolak di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi karena kesedihannya. Dia melihat tindakan suming, melihat bahwa dia tidak ingin membunuh mereka. Dia juga melihat betapa kuatnya suming. Dan saat dia mengertakkan gigi, binatang buas di bawah tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Mundur, dia mengeluarkan teriakan rendah, dan saat suaranya melayang di udara, semua anggota suku Sefer Tower yang bergegas menuju suming dari sekelilingnya berhenti, dan mereka melihat ke arah elder mereka secara bersamaan. Tuhan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh si masin? Lelaki tua dari Sefer Tower 3B menatap suming dan bertanya dengan suara rendah. Bel di sekitar suming memudar, dan dia berbalik untuk melihat lelaki tua dari suku menara gembala. Setelah sekian lama, dia berbicara. Jika dia tidak mati, maka aku akan melakukannya. Pena tua-tua dari suku menara gembala memandang ke arah suming, dan dia melihat amarah diam membara di matanya. Orang tua itu menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia membukanya. Jika dia tidak mati, maka kami akan mati bersamamu. Jika dia meninggal, maka suku kami akan memujamu sebagai penguasa terhormat kami. Resolusi muncul di wajahnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat tangan kanannya dengan cepat, dan tepat di depan mata suming, dia memiliki satu jari yang menembus bagian tengah alisnya sendiri. Wajahnya menjadi pucat dan dia mulai gemetar. Saat kekuatan hidupnya mulai mengalir, dia memasukkan seluruh tangan kanannya ke tengah alisnya dan mengeluarkan kristal perak. Batu ini adalah segel penghalang. Tolong, kami, bunuh dia. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Binatang buas di bawahnya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang melengking dan patah hati, dan tubuh lelaki tua itu jatuh, langsung kepelukan anggota sukunya. Kristal itu terbang dengan sendirinya dan dibebankan ke langit. Saat itu menyentuh langit-langit di atas, pusaran besar dengan cepat muncul, dan di dalamnya ada dunia lapisan ketiga. Lebih tua, lebih tua, teriakan melengking dan memilukan bergema di udara, dan ekspresi apatis tanpa emosi di wajah anggota suku menara gembala telah hilang. Di tengah kesedihan mereka, mereka bergegas menuju mayat lelaki tua itu, dan suara tangisan menggema di seluruh negeri. Sejumlah besar anggota suku Severt Tower berlutut di samping mayat lelaki tua itu, dan tangisan duka mereka melayang kekejauhan. Air mata jatuh dari mata orang-orang tua yang melihat ini dari pegunungan, dan anak-anak dalam pelukan ibu mereka sepertinya juga menyadarinya, dan mereka mulai menangis tanpa suara. Seluruh dunia dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang berat. Su Ming menyaksikan ini, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah lelaki tua di tanah itu. Ini adalah orang yang pantas dihormati. Si Masin, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak bisa lagi menyebut diriku manusia. Su Ming tidak meneriakan kata-kata ini, tetapi memilih untuk menggumamkannya di bawah nafas, hanya di telinganya sendiri. Setiap kata terukir di dalam hatinya, dan setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pusaran. Niat membunuh semakin membara di matanya, dan dia menyerbu ke arah langit. Langit di lapisan ketiga berwarna merah. Sepertinya itu baru saja diwarnai dengan darah, menyebabkan seluruh dunia terlihat seolah-olah telah berubah menjadi lautan darah. Ada ribuan pria berdiri di dalamnya. Orang-orang ini mengangkat kepala mereka ke langit dan semua menatap Su Ming dengan tenang. Berdiri di tengah-tengah mereka adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan. Lautan darah bergemuruh dan bergolak di antara kerumunan. Mereka melihat Su Ming, dan Su Ming juga melihat mereka. Sima nakal menanam benang berserker pada kita semua. Dia mengatakan bahwa jika kami mengambil salah satu lengan Anda, kami akan mendapatkan kembali kebebasan kami. Orang tua di lautan darah mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Dia memandang Su Ming dan berbicara dengan suara serak, tetapi suaranya jelas, dan itu menyebar ke seluruh area. Su Ming diam. Dia tidak berbicara, tapi kenapa kita harus melakukan ini? Kami telah dipermalukan sejauh ini, dan kami tidak lagi memiliki masa depan. Jika kita hanya bisa mendapatkan kembali kebebasan kita melalui kemauan Sima, maka, kita lebih suka tidak memiliki kebebasan ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah keinginan kita sendiri. Kami telah memperoleh hak untuk mengontrol kematian kami sendiri. Orang tua berjubah merah darah mulai tertawa keras, dan ada udara kuno di dalam tawanya. Nak, ingatlah nama suku kami, suku Abskonsion Darah, dan bawa warisan kami bersamamu. Jika kamu membunuh Sima Sin, bantu kami menemukan keturunan kami di dunia luar. Pasti ada beberapa anggota suku kami yang tinggal di luar sana. Anggota suku kami memiliki tanda setetes darah di antara alis mereka, dan tanda itu akan tetap selamanya di tempat itu. Saat lelaki tua itu berbicara, setetes darah merah tua muncul di tengah alisnya. Dia bukan satu-satunya yang memilikinya, tanda itu juga muncul pada semua yang lain di lautan darah. Kami tidak punya anak di sini, kami juga tidak punya perempuan, karena jika mereka tetap tinggal, maka mereka bukan satu-satunya yang harus menderita. Kita, juga, harus menderita. Aku tidak ingin anggota kita yang baru lahir menanam benang berserker di dalamnya. Saya tidak ingin wanita kita melihat benang merah di mata suami mereka. Saya tidak ingin prajurit kita menderita nasib karena tidak dapat melindungi istri mereka sendiri, dan harus melihat istri mereka menderita kegelapan yang tak terbayangkan ini. Nak, terima warisan kita. Saya Suelun Hai. Biarkan aku, biarkan kami semua anggota suku Blut Ups Konsion memberimu sebuah kebetulan, dan membantumu membunuh Simasin. Saat suara lelaki tua berjubah merah darah bergema di udara, dia duduk di dalam lautan darah. Semua anggota suku Blut Ups Konsion lainnya juga duduk bersamanya. Tak satu pun dari mereka menolak melakukannya. Keberanian menuju kematian bisa dilihat di semua mata mereka, bersama dengan kebencian mereka yang mengakar terhadap Simasin. Ketika mereka semua duduk, Su Ming melihat semua orang di suku Aps Konsion darah mencair dan menyatu dengan lautan darah. Orang tua itu adalah yang terakhir mencair. Sebelum dia meleleh, dia mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupnya. Bunuh dia. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh lelaki tua itu meleleh dan menjadi bagian dari lautan darah. Pada saat yang sama, lautan darah itu mulai mengamuk, dan ketika gelombang melonjak ke langit, laut itu meledak, berubah menjadi hujan darah yang mengalir deras ke langit dari tanah, langsung menuju Su Ming. Tidak ada tanda bahaya yang bisa dideteksi dari hujan darah itu. Sebaliknya, itu mengeluarkan aura keinginan yang teguh dan gigih. Ketika mendekati Su Ming, itu berubah menjadi bola merah darah besar yang mengelilinginya di dalamnya. Ketika seluruh lautan darah naik dari tanah dan menuju ke arahnya, itu berubah menjadi bola merah darah di langit yang berdebar kencang seperti jantung yang berdebar kencang. Hati itu berasal dari Blut Abskonsion 3B. Itu berasal dari suku yang telah ditanam dengan berserkertrets, yang tidak bisa lagi mengendalikan hidup mereka sendiri, tapi bisa mengendalikan kematian mereka sendiri. Su Ming duduk dan mulai bermeditasi dalam bola darah. Kesedihan muncul di wajahnya, dan hatinya terguncang sampai ke dalam. Kejutan ini datang dari pengorbanan Elder of Severed Tower 3B, dari seluruh resolusi Blut Abskonsion 3B. Inilah mereka yang berjuang melawan nasib mereka sendiri. Mereka seperti kerabat yang ditakdirkan. Mungkin lebih tepatnya, Fatet Kin bukanlah ras. Setiap orang bisa menjadi bagian dari takdir Kin, selama mereka ingin mengendalikan nasib mereka sendiri, dan selama mereka mengambil langkah pertama untuk meneriakan keengganan mereka untuk tunduk pada takdir. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dan setiap orang bisa menjadi kerabat yang ditakdirkan. Kepala Suming menjadi jernih. Dia telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir. Apakah? Itu hidup satu. Itu vitalitas, karena itu adalah bentuk warisan yang kita terima ketika kita lahir. Itu juga takdir, karena jika kita tidak memiliki takdir dalam warisan kehidupan ini, life kita tidak akan lengkap. Kehidupan. Daya hidup. Takdir. Kita terlahir dengan kehidupan, tetapi kita harus bergulat dengan nasib kita sendiri dari tangan orang lain di masa depan untuk mengendalikannya sendiri. Kata hidup melibatkan manusia dan langit, dan takdirlah yang memisahkan manusia dari surga, apakah itu berarti kita harus sujud ke surga sebelum kita bisa utuh dan memperoleh kehidupan untuk menjadi manusia? 2. Su Ming bergumam dalam bola darah, dan pada saat itu, dia membuka matanya. Jika kehidupan berarti kita harus menaklukkan diri kita ke langit sebelum kita dapat menyebut diri kita manusia, maka hal yang sebaliknya bisa terjadi juga, kita masih bisa mengatakan bahwa kita memiliki kehidupan ketika surga sujud kepada kita. Su Ming memejamkan mata. Saat dia melakukannya, fragment yang dibentuk oleh kekuatan satu dunia, yang diberikan kepadanya melalui berkah naga lilin dan selalu ada di dalam tubuhnya di pikirannya, tiba-tiba bergidik. Meskipun tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aneh sebelumnya. Tepinya mulai terlihat seolah-olah meleleh, dan sepotong kecil dari pecahan itu menyatu ke dalam tubuh Su Ming. Saat itu terjadi, bola darah di sekitar tubuh Su Ming menyusut dalam sekejap dan menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan kehidupan dan kekuatan dunia mulai menyebar dari bola darah. Itu juga berisi kekuatan untuk berjuang dan melawan takdir, dan semua ini menyatu ke dalam tubuh Su Ming. Inilah yang orang tua dari suku Apskonsion Darah maksudkan dengan kebetulan sukunya. Bola darah ini dibentuk oleh inti seluruh suku. Itu adalah konglomerasi dari nasib seluruh suku, dan mereka memberikan semuanya kepada Su Ming. Saat kekuatan bola darah melonjak ke dalam tubuhnya, darah, daging, dan tulangnya segera mulai menyerapnya dengan cepat. Dia membutuhkan kekuatan yang disediakan oleh esensi semacam ini, yang terkandung dalam perjuangan melawan takdir, dalam kemauan mereka, karena kekuatan ini adalah sumber yang akan terus memperkuat semua tulang berserker di tubuhnya. Pada saat itu, pikiran Su Ming tenggelam dalam mencoba memahami makna kehidupan. Saat pemahamannya terhadapnya terus tumbuh dan saat dia mulai menyerap potongan-potongan dari fragment dunia yang satu itu, sedikit kultivasi kehidupan mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Saat bola darah terus menyebar dengan cepat, suara benturan keras keluar dari tubuh Su Ming. Kekuatan besar mengisinya, dan sementara di awalnya memiliki ketujuh dari semua tulangnya berubah menjadi berserker bones, di bawah warisan yang diberikan kepadanya oleh Blut Abskonsion Tribe, jumlah berserker bones di tubuhnya mulai meningkat perlahan. Setelah berserker Sol Rilem, darah kita berubah menjadi layu. Kultivasi darah, tulang, dan jiwa kita telah selesai, dan segala sesuatu mulai dari bagian terluar tubuh kita hingga jiwa kita yang paling dalam adalah sempurna. Dari sini, kita tidak akan melatih tubuh kita lagi, tetapi matriks hidup kita. Kita harus mematahkan matriks hidup kita dan melangkah di jalan untuk menemukan apa yang kurang dalam hidup kita. Ini disebut life privation. Kita harus belajar dari apa yang kita kurang dalam diri kita sendiri seperti kita tahu tentang penyesalan yang dimiliki dunia dan seolah-olah kita memahami perubahan di dunia. Ini istana kehidupan. Saat kita memiliki life palace di tangan kita, maka kita akan menerima kemuliaan tanpa akhir. Kami akan dapat menggunakan kekuatan dunia alam, dan ini disebut dunia kehidupan. Matriks kehidupan, kehidupan pribadi, istana kehidupan, dunia kehidupan satu, ini semua setelah alam jiwa berserker, dan itu adalah jalur kultivasi kehidupan yang menjadi milik kami para berserker. Ketika suming memahami arti kehidupan, suara kuno dewa berserker seketiga muncul di kepalanya. Jika saya melangkah di jalur kultivasi kehidupan, maka sejak saat itu saya akan mengembangkan kehidupan saya sendiri. Tahap pertama dari kultivasi kehidupan adalah matriks kehidupan, tetapi apakah matriks kehidupan itu? Suming masih menutup matanya, dan terus duduk di dalam bola darah. Saat bola terus menyusut, sejumlah besar esensi menyatu ke dalam tubuhnya untuk menjadi satu dengan tulang berserkernya, secara bertahap menyebabkan basis kultivasinya terus meningkat dan mengubah 8 persepuluh dari daging, darah, dan tulangnya menjadi berserker sejati. Matrix hidup? Apa itu matriks hidup? Suara tak berujung muncul di kepala suming, mengulangi pertanyaan yang sama. Dia mungkin sekuat berserker di tahap selanjutnya dari berserker Sol Realm, tapi, sebenarnya, level kultivasinya saat ini hanyalah level berserker di Bon Sacrifice Realm. Namun, dia mengubah semua daging, darah, tendon, dan tulangnya menjadi berserker sejati, menuju menjadi berserker terkuat di Bon Sacrifice Realm yang tak tertandingi di dunia. Namun meski begitu, dia masih belum sampai pada tahap di mana dia bisa berjalan di jalur kultivasi kehidupan, karena dia masih belum memiliki patung dewa berserker sendiri. Pada saat itu, dia memiliki firasat kuat bahwa ketika hari itu tiba ketika dia akhirnya memahami apa itu matriks kehidupan dan mencapai alam jiwa berserker, maka jalan yang bagus akan terungkap di hadapannya, jalan yang telah dihabiskan oleh orang luar selama mereka, hidup mencoba untuk memahami, tetapi masih tidak dapat memahaminya. Jalan ini adalah jalan menuju kultivasi kehidupan. Saat Suming terus membenamkan dirinya dalam pikirannya mencoba memahami arti kehidupan, bola darah di sekitarnya terus menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menghilang. Semua itu menyatu ke dalam tubuh Suming. Rona merah muncul di pipi Suming. Untuk pertama kalinya sejak dia memasuki gerbang surga, tidak ada aura kematian menyebar dari tubuhnya. Bahkan jika itu hanya berlangsung selama beberapa nafas sebelum aura kematian mulai mengelilinginya sekali lagi, begitu Suming memperhatikan apa yang terjadi selama beberapa nafas itu, matanya langsung terbuka. Jika aku bisa memperpanjang rentang beberapa nafas ini dan membuatnya bertahan tanpa akhir, maka, mungkin aku bisa menemukan cara untuk meninggalkan apa yang orang sebut wilayah kematian Yin. Saat Suming membuka matanya, kekuatannya meletus dari dalam tubuhnya secara eksplosif, dan pada saat itu, lapisan ketiga mulai bergetar hebat, dan riak mulai bergolak di seluruh area dengan Suming bertindak sebagai pusatnya. Hampir 8 persepuluh dari semua daging, darah, tendon, dan tulang di tubuhnya telah berubah menjadi milik berserker sejati, dan Suming tidak lagi jauh dari penyelesaian hebat yang hanya menjadi miliknya. Aku ingin tahu level macam apa yang akan aku capai, jika aku bisa mencapai penyelesaian yang bagus untuk mengubah semua tulangku menjadi berserker bones, berhasil menerobos ke berserker soul realm, dan memahami apa itu lifematics. Kilatan muncul di mata Suming, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia mendorong tangannya ke langit yang dipenuhi riak seolah dia mendukungnya. Langit di lapisan ketiga mulai bergetar hebat, dan lapisan riak mulai berputar, menjadi lebih cepat setiap detiknya. Seolah-olah mereka mengandung kekuatan untuk merobek langit, saat mereka terus berputar, langit terkoyak, berubah menjadi pusaran yang menuju ke lapisan keempat. Suming mengangkat kepalanya, dan kehadiran yang berbeda dari saat dia pertama kali melangkah ke gerbang surga muncul di sekelilingnya. Kehadiran itu mengandung keinginan menuju kultivasi kehidupan. Itu adalah petunjuk dari kekuatan kultivasi kehidupan yang dia peroleh setelah pencerahannya. Ada juga kehadiran yang jauh lebih kuat di dalam dirinya yang terungkap dengan setiap tindakan yang dia ambil setelah 8 persepuluh tubuhnya diubah menjadi berserker sejati. Tidak masalah apa yang akan aku capai terlebih dahulu, tetapi memahami apa itu matriks kehidupan atau tiba di alam jiwa berserker akan memungkinkan kemampuan tempurku meningkat pesat. Suming mengambil langkah maju, dan ketika ledakan bergema di udara, dia berjalan ke pusaran yang mengarah ke lapisan keempat. Api yang menyulut keinginannya untuk membunuh si masin tidak pernah padam, dan tekat untuk membunuhnya tidak pernah melemah. Ketika suming melangkah ke lapisan keempat, niat membunuh di dalam dirinya semakin kuat. Catatan penerjemah 1. Hidup vs hidup-hidup vitalitas plus takdir, ngomong-ngomong, dan hidup hanyalah keadaan hidup. Hanya memperjelas ini. 2. Kasus hilang sama sekali dalam terjemahan Mari kita lihat kata tersebut. Kita akan melakukan perincian teks aslinya di sini. Apa yang saya coba pahami dalam konteks bahasa Inggris. Ini dia. Kata itu dipecah menjadi, dan jika Anda melihatnya, kata itu ada di atas, di tengah, dan di bawah. Artinya orang, artinya satu, atau sebaris, dan artinya sujud. Ini terjemahan teks aslinya. Kata Life memiliki huruf manusia yang terletak tepat di atas, dan di tengah adalah garis, yang memisahkan langit dan manusia. Huruf di bawahnya berarti membungku, apakah itu berarti jika kita sujud ke surga, barulah kita dapat memperoleh kehidupan dan hidup sebagai manusia. Jika hidup berarti kita harus sujud ke surga sebelum kita bisa menjadi manusia, maka hidup juga bisa menjadi surga yang sujud kepada kita manusia. Semoga ini membantu lebih masuk akal. Dunia masih diwarnai merah tua di lapisan keempat, tapi warna merah ini sama sekali berbeda dari lapisan ketiga. Warna merah lapisan ketiga disebabkan oleh langit yang diwarnai dengan darah, tetapi warna merah lapisan keempat disebabkan oleh iluminasi api. Seluruh langit tampak seperti terbakar, dan gelombang angin panas memenuhi seluruh dunia begitu suming melangkah ke lapisan keempat. Seluruh daratan terbakar dengan lautan api. Di dalamnya ada sebuah gunung, dan gunung itu mengjulang tinggi di langit. Namun, itu masih dikelilingi oleh lautan api, dan ada awan asap membumbung ke langit dari dalamnya. Itu adalah gunung berapi. Puncak gunung berapi itu berbentuk cincin, dan seorang pria parubaya sedang duduk di sana. Dia tampak sangat tampan, dan dia duduk seolah-olah dia tidak tahu apa arti panas. Rambutnya merah seperti api, dan pakaiannya juga merah, seolah-olah terbakar api. Saat suming melangkah ke lapisan keempat, orang itu mengangkat kepalanya. Ada tanda api di tengah alisnya, dan sedikit senyum muncul di sudut bibirnya. Namun, ada sedikit kebencian yang terkandung di dalam senyuman itu. Ketika dia melihat suming, api muncul di matanya, seolah-olah menyala. Sudah lama, suara serak perlahan keluar dari bibirnya. Pada saat yang sama kata-katanya menyebar ke seluruh area, lautan api di dunia meraung dan mulai membakar lebih dahsyat. Suming berdiri di udara dan memandang pria berjubah merah itu dengan tenang. Memang sudah lama sekali, He Feng. Saat suming menyebut nama itu, pria berjubah merah itu mengangkat kepalanya dan menertawakan langit. Arogansi bisa didengar dalam tawanya, bersama dengan kegilaan. Memang benar, dia adalah He Feng. Dia adalah lawan pertama suming ketika dia masih di kota Gunung Han, dan keduanya terus saling bersilangan sampai He Feng akhirnya menjadi pelayannya. Sampai dia menghianati suming selama perang besar antara dukun dan berserker, dan sampai saat mereka bertemu lagi di gerbang surga setelah 20 tahun. He Feng, aku belum pernah mendengar ada yang memanggilku dengan nama itu selama beberapa waktu. Senyuman di bibir He Feng menjadi semakin jahat. Dia memandang suming, dan saat dia terus tertawa, dia perlahan berdiri di atas gunung berapi dan mengayunkan lengannya. Sekarang, aku adalah utusan kanan gerbang surga, Markis Fire berserker yang mengendalikan banyak nyawa di tanganku. Saat kata-kata He Feng melayang di udara dan saat dia mengayunkan tangan kanannya ke depan, gunung berapi di belakangnya segera meletus, dan sejumlah besar lava dengan cepat menyembur keluar. Gelombang asap hitam di langit mulai menyapu daerah itu, menyebabkan dunia menjadi lebih panas setiap saat. Selama letusan, suming bahkan melihat beberapa kerangka hitam di dalam lahar. Itu adalah tulang milik orang tua dan muda, dan mereka dengan cepat dihancurkan oleh lahar. Untuk menyambutmu, aku telah mengubah lapisan keempat menjadi lautan api, mengubah seluruh suku di dunia ini menjadi korban dari apiku, karena mereka ingin membantumu dengan kekuatan penuh dengan bertarung melawanmu. Hanya dunia semacam ini yang layak menyandang statusku sebagai Markis Fire Berserker. Ini adalah satu-satunya dunia yang layak menjadi medan perang kita. Saat He Feng berbicara, dia maju selangkah. Aku adalah Fire Berserker yang sebenarnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan menunjuk ke tanah. Segera, lautan api di sana melonjak ke langit. Saat nyala api berjatuhan, semuanya menyapu suming. Begitu He Feng menunjuk ke tanah, dia kemudian menunjuk ke arah langit, dan dalam sekejap, langit mulai terbakar, melonjak ke arah suming juga, bersama dengan nyala api dari tanah yang meraung keras. Suming tetap tenang seperti biasanya, dan tidak banyak perubahan yang dapat dideteksi di wajahnya. Dia memandang He Feng yang arogan dengan tatapan dingin dan lepas, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Suming mengangkat tangan kanannya, dan saat api dari langit dan bumi melonjak ke arahnya dari segala arah, dia merebut udara di hadapannya dengan tangan kanannya. Lautan api di sekitarnya segera bergetar dan jatuh ke telapak tangannya. Lautan api di belakangnya juga melewatinya setelah sebentar menenggelamkan tubuhnya ke dalam dirinya sendiri. Pemandangan ini cukup mencengangkan dari kejauhan. Lautan api yang tak berujung tampaknya berada di bawah kendali penuh suming dan berkumpul di tangan kanannya. Seolah-olah suming adalah raja api ini. Saat lautan api berkumpul di telapak tangannya, itu berubah menjadi bola api raksasa. Bola api itu terbakar dengan suara retakan yang keras, dan diangkat oleh tangan kanan suming. Dia memandang ke arah He Feng dengan dingin. Ekspresi ganas muncul di wajah He Feng. Tatapan aneh mulai bersinar di matanya, dan bibirnya melengkung menjadi seringai dingin. Begitu cibiran itu muncul, wajah manusia tiba-tiba menonjol keluar dari bola api yang tampaknya berada di bawah kendali suming. Wajah manusia itu milik He Feng. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seolah bola api telah terbelah menjadi dua, bola itu terus melahap suming. Ini adalah manifestasi dari keinginan yang terkandung di dalam bola api. Suming mengangkat kepalanya dan memandang He Feng yang bergerak untuk melahapnya dengan mulut terbuka lebar, lalu melihat bola api yang terbakar, yang berfungsi sebagai tubuh He Feng. Anda menyatukan keinginan Anda menjadi api. Tidak buruk? Kamu telah berlatih dengan sangat serius selama bertahun-tahun, tapi, suming berkata dengan tenang, dan seketika bola api terus melahapnya, dia mengangkat tangan kanannya sedikit lebih tinggi dan mengepalkan tinjunya. Bola api raksasa yang berada kurang dari lima kaki darinya bergetar dengan tiba-tiba, dan dalam sekejap, itu meledak dengan keras. Saat meledak, sejumlah besar lautan api mengalir mundur, tetapi tidak ada satu barapun yang menyentuh suming. Dia berdiri di tengah bola api yang runtuh dan memandang He Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kamu masih kurang, murid He Feng menyusut, dan dengan geraman rendah, dia melompat ke langit. Saat berada di udara, jubah di punggungnya segera robek, dan sepasang sayap hitam muncul. Saat dia mengepakkan sayap itu, api memenuhi udara di atas kepalanya, dan dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Ketika He Feng melihat ke arah suming, ekspresi kejam muncul di wajahnya, dan dia mendorong tangannya ke depan. Masih kurang sayap api. Saat dia meraung dan mendorong ke depan, dia menggigit ujung lidahnya dan batuk seteguk darah. Setelah muncul, itu mulai menyala, dan ketika api berkumpul, mereka berubah menjadi sayap bulan. Namun, sayap bulan ini dipenuhi dengan api. Kebrutalan ada di matanya, dan lolongan keluar dari bibirnya. Tubuhnya dibentuk oleh darah He Feng, dan lahir dari api. Begitu itu muncul, itu meraung, dan sejumlah besar dari jenisnya segera muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, hampir seratus sayap bulan api ini muncul di hadapan He Feng. Ketika He Feng menunjuk ke arah suming, sayap api bulan ini melolong dan menyerbu ke depan. Seringai ganas muncul di bibir He Feng. Dia yakin bahwa dia telah benar-benar lolos dari kendali suming dan berubah menjadi berserker api yang sebenarnya. Selama 20 tahun terakhir, dia terus-menerus berharap bisa bertemu suming lagi. Dia ingin memberi tahu dia bahwa dia adalah satu-satunya fire berserker di dunia. Bahkan jika statusnya sebagai fire berserker berasal dari suming, He Feng yakin bahwa dia adalah yang lebih unggul. Tindakan memadukan keinginannya menjadi api dan mengubah sayap bulan yang setia kepada suming menjadi api adalah sumber kepercayaan He Feng. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membunuh suming. Dia benar-benar akan bisa mengakhiri dendam yang dia pikul selama bertahun-tahun yang lalu. Ketika hampir 100 sayap bulan yang berapi api menyerang suming, He Feng juga mengambil langkah maju. Api muncul dari udara tipis di sekelilingnya dan mengelilingi tubuhnya, berubah menjadi api sayap bulan yang tingginya seribu kaki. Itu menyelimuti dirinya di dalam, menyebabkan dia berubah menjadi sayap bulan itu sendiri. Su Ming masih tetap tenang seperti biasa dalam menghadapi banyak perubahan dalam seni api berserker He Feng. Pada saat itu, dia mengangkat tangan kanannya perlahan, menundukkan kepala ke bawah untuk melihat telapak tangannya, atau lebih tepatnya, garis telapak tangan di tangannya. Kamu, yang bahkan tidak tahu apa itu Fire Berserker sejati, yang bahkan tidak tahu kenapa Fire Berserker lahir, masih kurang, bahkan pada akhirnya. Su Ming mengepalkan tangan kanannya, dan ketika dia membuka tinjunya, tiga mutiara muncul di tangannya. Begitu tiga mutiara muncul, api yang mendekati seratus wings of the moon tiba-tiba mulai menggigil, dan semuanya meledak bersama dengan ledakan keras, berubah menjadi api dalam jumlah tak berujung yang melonjak ke arah tangan kanan Su Ming. Perubahan pada sayap api bulan menyebabkan He Feng tertegun sejenak. Saat itu juga, dia sangat terkejut, bahwa tubuhnya, yang telah berubah menjadi seribu kaki sayap bulan, mulai menjadi sangat tidak stabil. Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, sayap bulan yang telah menjadi miliknya meledak dengan keras, sekali lagi berubah menjadi api yang menyerbu ke arah tiga mutiara di telapak tangan Su Ming. Begitu He Feng melihat mutiara itu, perasaan bahwa hatinya bergetar dan gemetar sementara kekuatannya mulai menunjukkan tanda-tanda hamburan muncul di dalam dirinya. Begitu perasaan ini muncul, He Feng menemukan, dengan sangat terkejut, bahwa dia tampaknya telah kehilangan semua hubungan dengan dunia pada saat itu. Seolah-olah dunia menolaknya, seolah-olah api yang seharusnya begitu familiar baginya sehingga mereka adalah bagian dari dirinya telah menjadi sesuatu yang aneh baginya. Dan semua ini karena ketiga mutiara itu muncul di tangan Su Ming. Api di dunia melonjak menuju telapak tangan Su Ming dengan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, ketika semua nyala api telah diserap oleh tiga mutiara, tidak ada satupun bara api yang tersisa dari lautan api di dunia. Bahkan gunung berapi berhenti menghasilkan api apapun setelah guncangan hebat menghancurkan tubuhnya, seolah-olah setiap api terakhir di dalamnya telah padam. Apakah api itu? Mengapa Anda ingin mendapatkan api? Mengapa Anda ingin mengendalikan api? Kamu bahkan tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini, dan kamu berani menyebut dirimu Fire Berserker sebelum aku. Su Ming mengepalkan tinjunya dan menyingkirkan tiga mutiara saat dia memandang He Feng dengan dingin. Sampai saat itu, Su Ming tidak pernah menyerang. Dia hanya membiarkan He Feng untuk terus mengeksekusi kemampuan ilahi dan menyaksikan seolah-olah dia sedang melihat badut. Pada saat itu, wajah He Feng menjadi pucat di bawah tatapan Su Ming, dan kegilaan muncul di matanya. Mustahil! Aku adalah Fire Berserker! Aku adalah Fire Berserker sejati! Saat dia meraung, dia bergerak maju, dan saat dia akan terus mengeksekusi kemampuan sucinya, Su Ming menggelengkan kepalanya. Kamu bukanlah Fire Berserker, dan aku juga bukan, karena aku, tidak kekurangan api dalam hidupku. Su Ming mengambil langkah maju dan mengayunkan lengan kanannya ke depan. Satu ayunan itu segera menyebabkan hembusan angin kencang muncul di hadapan He Feng entah dari mana. Itu berubah menjadi angin puyuh yang meledak begitu menyentuhnya, berubah menjadi ledakan keras yang melonjak ke langit. Itu menyebabkan He Feng batuk darah dan memaksanya mundur beberapa langkah. Dia ditolak oleh api, dan dia tidak bisa lagi merasakan jejaknya. Aku adalah Fire Berserker. Saya telah menyerahkan segalanya dalam hidup saya ke api di dunia. Akulah orang yang paling setia pada api di dunia. Aku adalah Fire Berserker yang sebenarnya. Saat He Feng batuk darah, wajahnya berkerut dengan ekspresi ganas. Tanpa peduli tentang luka yang dideritanya di tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Dia memiliki sedikit atau tidak ada alasan yang tersisa dalam dirinya ketika dia mulai berteriak. Satu-satunya hal yang tersisa di benaknya adalah kengganan untuk mengakui kekalahan dan keinginan yang melonjak ke langit. Dia selalu percaya bahwa dia adalah Fire Berserker yang sebenarnya. Selama 20 tahun terakhir, api telah menjadi rekannya, dan itulah sumber bagaimana dia berhasil berdiri di atas orang lain dan mendapatkan statusnya saat ini. Namun sekarang, sebelum suming, haknya untuk mengendalikan api telah dicabut darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ini adalah sesuatu yang membuatnya gila. Saat dia meraung, sedikit api muncul di tubuhnya, meskipun tidak ada lagi api di dunia ini. 550 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.